Selamat bergabung di acara webinar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman dan Internews memperingati 100 hari pandemi COVID-19 melawan virus diskriminasi dan kebejaan terhadap pekerja migran. Nah, bersama dengan kita sudah hadir Arfi Bambani dari Internews. Beliau akan menjelaskan secara singkat background ataupun mengapa Internews mengajak sejuk mengambil isu ini sebagai salah satu concern yang ingin diperhatikan khususnya memperingati 100 hari pandemi yang telah di-laun sejak 11 Maret oleh WHO. Arfi Bambani, silakan untuk menjelaskan latar belakang dari diskusi ini. Terima kasih, Mas Awi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wayu, Bu Eni, Aidila Razak, dan Mbak Eva ya belum hadir ya. Dan Mas Alex, terima kasih sudah mengadakan webinar mengenai nasib pekerja migran di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan hari ini memang kebetulan 100 hari setelah WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi atau sebagai epidemi global istilah lainnya. Teman-teman, nasib pekerja migran ini, saya mencoba menelusuri melalui pencarian ya, di sos pencarian. Memang sedikit sekali diberitakan di media-media kita dan juga tidak mendapatkan tempat yang prominent ya, yang headline gitu di media-media kita. Padahal ini menyangkut nasib ratusan ribu, mungkin jutaan warga negara Indonesia yang menggantungkan di negeri orang. Dan mungkin sebagian berhasil kembali ke tanah air. Sebagian kecil ya, kalau saya baca sampai bulan Mei lalu, itu mengumumkan ada sekitar 70 ribu pekerja migran yang kembali ke Indonesia. Selain kita mendapatkan laporan sementara ini ada diskriminasi yang mereka alami di tanah rantau, juga saya mungkin ada semacam diskriminasi juga ketika mereka kembali ke tanah air. Bagaimana mereka bisa berbaur kembali dengan masyarakat, ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Dan sayangnya media kita juga tidak memperhatikan isu ini secara payah. Dan mudah-mudahan melalui diskusi siang ini, teman-teman media yang ikut juga menonton atau masyarakat umum yang ikut mengikuti acara ini, bisa menyimak bagaimana kondisi terakhir para pekerja migran di tanah air ataupun di tanah rantau yang masih banyak ya. Karena mereka memang ada situasi, mereka tidak bisa ngapa-ngapain juga dalam kondisi pandemi ini. Mereka harus dikarantina, ditaruh di detention center misalnya, dan mereka bekerja lebih banyak karena ternyata makin banyak orang yang harus dilayani. Misalnya kita tampon dari Hong Kong, pekerja migran yang biasa melayani Manula, yang sehari biasa cuma 10 orang, sekarang bisa berlipat 5 kali lipat karena mereka lebih banyak lagi dan tidak ada insentif. Mudah-mudahan kita sudah mendatangkan, Mbak Eni nanti bisa bercerita tentang kondisi di Hong Kong. Kemudian juga Aidila Razak bisa melaporkan juga bagaimana pekerja migran di Malaysia, ya bisa saja bukan orang Indonesia saja, tapi juga secara umum. Kemudian Mas Wahyu Susilo juga mungkin bisa mengupdate laporan kepada kita bagaimana situasi terakhir. Terima kasih Mas Awi untuk memodelatornya acara ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah acara yang bermanfaat siang ini. Terima kasih. Selamat berwebinar, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Arfi Ibambani. Sejuk mungkin bagi sebagian peserta diskusi yang belum familiar atau belum paham apa itu sejuk. Sejuk adalah kepanjangan dari Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman. Ini dibuat atau kita dirikan, saya sebagai salah satu pendirinya, tahun 2008, waktu itu kita merespon kondisi di mana ada banyak kerja-kerja jurnalistik ataupun karya-karya jurnalis yang cenderung bias ketika melaporkan isu soal-soal agama, seksualitas, kemudian juga ras, dan sebagainya. Maka kita melihat bahwa akar dari persoalan, dari mengapa jurnalis bias dalam memberitakan isu itu, salah satunya adalah jurnalis sendiri tak lepas dari bagian dari masyarakat yang selama ini juga masyarakat kita makin konservatif. Maka mereka melupakan etik dalam berjurnalistik, itu menggunakan atau menerapkan kode etiknya, mereka cenderung menggunakan keyakinan keagamaan dalam memberitakan isu-isu yang berkaitan dengan isu yang punya latar belakang agama, etnistas, dan sebagainya, sehingga produk-produknya menjadi bermasalah. Sekitar 12 tahun yang lalu, kita kemudian gencar mempromosikan bersama dengan teman-teman jurnalis, baik jurnalis mainstream maupun jurnalis kampus, kita melakukan banyak training, audiensi, diskusi soal hak asasi manusia, gender, kemudian termasuk juga isu-isu LGBT, juga berkaitan dengan isu-isu etnisitas. Semoga dengan intensi bekerjasama dengan jurnalis dan korban khususnya, ruang pemberitaan lebih adil, ruang pemberitaan lebih sensitif terhadap korban khususnya. Dan kesempatan kali ini, kita ingin, persis seperti dikatakan Arfi, menyorot satu kelompok rentan yang dalam situasi normal itu sudah rentan. Mereka kerap mengalami diskriminasi, stigma, rasisme, dan juga kebencian. Karena apa? Karena mereka lepas dari atau beda kewarganegaraan. Sehingga mereka kerap tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan warganegara di tempat mereka pekerja. Itu kelompok pekerja migran yang kita diskusikan. Tetapi tentu saja setelah 11 Maret 2020 ya, Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros, mengumumkan bahwa ini adalah menjadi pandemi global, kemudian mendorong pemimpin negara untuk melakukan pengendalian persebaran COVID-19. Banyak ilmuwan politik sosial, ilmuwan sosial politik, seperti katakanlah Yuval Noah Harari ya, mengatakan bahwa antitesis dari melawan pandemi ini adalah kerjasama global. Karena kita tahu bahwa virus menyerang siapa saja, tidak kenal agama, etnisitas, juga tidak mengenal keluarga negaraan. Sementara pendekatan-pendekatan national based service masih dilakukan oleh masing-masing negara. Misalkan kita lihat bagaimana treatment negara tetangga kita, Singapura misalkan. Singapura menetapkan satu kebijakan yang cukup baik untuk sektor kesehatannya, khususnya buat mereka yang warga negara maupun memiliki status permanen resident. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki status itu, yang bekerja yang dikatakan sebagai unskilled worker atau tidak punya keterampilan, mereka tidak punya jaminan sosial kesehatan seperti ini, khususnya di sektor konstruksi ya. Mereka kehilangan pekerjaan, kemudian rentan, tertular atau terinfeksi virus itu sendiri. Dan pada akhirnya pemerintah karena tidak punya mekanisme untuk memproteksi dari sisi kesehatan, menempatkan mereka, khususnya pekerja-pekerja konstruksi, dalam mes-mes atau gedung-gedung konsentrasi yang akhirnya menjadi persebaran wabah makin cepat di sana. Kemudian Malaysia, kita tahu, negara tetangga kita juga, sejak Maret langsung mengumumkan satu situasi lockdown penuh gitu ya, dengan ini. Dan kemudian malah ketika terjadi pergantian politik, kita cukup bahagia kemarin Malaysia sudah mendemokratisasi sejak 2018, tapi ada turbulensi politik di Malaysia, sehingga kemudian kita tahu bahwa ada banyak sekali rate-rate, atau apa namanya, penggerbukan-penggerbukan, khususnya menarget kelompok-kelompok mereka yang tidak berdokumen, pekerja migran yang tidak berdokumen. Ini tentu saja menjadi satu antiseptik, tesis yang seharusnya bisa kita kerjasama global, karena virusnya itu nyerang siapa saja, butuh kerjasama dengan semua pihak, malah banyak sekali negara-negara cenderung menerapkan kebijikan yang sangat sektarian, memfavoritism warga negaranya, dan tentu saja dalam situasi emergensi COVID macam ini tidak cukup. Memang mandat konstitusi mengatakan ya mereka harus memproteksi warganya, tetapi dalam situasi ini tidak cukup hanya memproteksi warganya, karena virus ini bisa kemana-mana. Nah, sudah hadir bersama dengan kita, para pembicara yang cukup kompeten dalam bidang yang masing-masing, saya pertama-tama ingin mengundang, saya menyebutkan dulu, Annie Lestari, Ketua International Migrants Alliance yang sekarang berada di Hong Kong, Annie sudah mungkin sekitar lebih dari sekitar 20 tahun ya, sekitar 20 tahun gitu, baik bekerja sebagai pekerja di sektor promestrik, maupun menjadi kampiun kita bersama, menjadi pembela hak pekerja migran yang waktu itu dalam KTT ya, ataupun Sidang Umum PBB tahun 2017, kalau tidak salah, atau 2016 ketika PBB sedang menggodok satu keprihatinan soal ini, yang pada akhirnya kita tahu dokumennya adalah Global Compact on Migration and Refugee, Annie menjadi wakil pekerja migran Indonesia, atau pekerja migran di seluruh dunia, yang berbicara di forum terhormat tersebut. Nanti kita sangat privilege forum ini bisa mendapatkan Annie Lestari, yang sekarang ada di Hong Kong. Kemudian ada Mas Wahyu Sisilo, rasanya nggak perlu dikenalkan lagi, justru saya yang harus lebih banyak kenalan daripada Mas Wahyu, ngomongin migrant worker rasanya selalu ingat migrant care, selalu ingat Mahyu Sisilo dan sebagainya. Nanti kita akan banyak melihat bagaimana policy organisasi pendamping macam migrant care mendorong satu kebijakan ataupun image tentang pekerja migran yang selama ini cenderung negatif kesannya. Sementara ada banyak kontribusi positif yang cenderung tidak begitu diperhatikan oleh media. Kemudian ada Bapak Beni Ramdhani, Kepala BP2 PMI, semoga sudah bergabung dengan kita. Pak Beni dari unsur pemerintah, nanti bisa menceritakan apa-apa saja langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia. melihat banyak sekali isu yang soal perlindungan, soal dan macam-macam. Nanti kita tanya apa program pemerintah. Kemudian yang spesifik di Sejuk mengambil tema ini, seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa memang Sejuk ada urusannya dengan media, ada urusannya dengan keberagaman, baik agama, etnisitas, gender, dan sebagainya. Dan di sini kita mungkin pertama kalinya membahas keberagaman warga negaraan. Karena beda warga negara, mereka didiskriminasi. Jadi negara-negara itu tidak toleran, masih belum toleran, atau masih diskriminasi terhadap mereka yang berbeda warga negaranya. Maka ada dua jurnalis yang cukup kompeten. Satu, Adila Raza, special reporter editor dari Malaysia kini. Kita tahu bahwa Malaysia kini reputasinya cukup baik ya, baik mengawal proses demokratisasi di Malaysia, maupun mengabarkan atau menyuarakan isu-isu kelompok-kelompok marginal seperti pekerja migran. Kita berbahagia sudah ada Adila Razak. Selamat sore ya, Adila di Malaysia ya, di Kuala Lumpur. Dan last but not least, kita tersambung nanti dengan koordinator liputan VOA Indonesia, yang saat ini sedang mungkin pulang ke kantor pusatnya di Amerika, Eva Mazrieva, yang banyak sekali liputan-liputan VOA, setelah kita lihat, punya concern besar, dan nanti kita mungkin akan diskusi bagaimana VOA Indonesia khususnya mengambil isu ini menjadi salah satu isu yang terus-menerus dikampanyekan, dikabarkan. Apa-apa tantangan dan apa-apa kendalanya ketika kita meng-address concern itu keluar untuk lebih adil. Di Indonesia sendiri, kita jadi sendrom rasis. Kita anti terhadap tenaga kerja China dan sebagainya. Nanti kita lihat diskusinya dalam diskusi. Baik, untuk tidak memperpanjang-panjang waktu, dan mengingat kita nanti akan lebih banyak berdiskusi, saya ingin pertama-tama mengundang Annie Lestari, yang tadi sudah saya singgung background-nya, untuk menceritakan pengalaman, baik dalam situasi normal sebelum COVID, dan pasca COVID. Apa-apa perbedaannya, apa-apa yang dialami, khususnya pekerja migran, dan lebih spesifik bagaimana media memberitakan atau media mengambil posisi terhadap situasi kerentanan pekerja migran yang dialami oleh teman-teman Annie baik di Hong Kong, dan Annie adalah Ketua International Migrant Alliance yang punya member sekitar 23 negara ya, M ya. Sehingga mungkin bisa diciptakan secara umum, di global juga seperti apa imajinya. Waktu dan tempat, saya silahkan untuk Annie bercerita. Silahkan Annie. Terima kasih, Daniel. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan sejuk yang sudah mengundang saya di sini. Ini sebuah penghormatan ya. Bagi saya, seorang buruh migran bisa duduk bersama dengan teman-teman media, mungkin teman-teman pemerhati migran yang mau bersama-sama untuk mencari solusi apa yang harus dilakukan di dalam meningkatkan daya tawar migran di tengah media kita. Nah, sebelum saya ngomong beberapa usulan yang nanti mungkin akan saya sampaikan, saya ingin menjelaskan dulu terkait apa sih yang secara umum dari pengalaman saya sebagai buruh migran dan juga pejuang buruh migran. Ketika kita ngomong media, saya tidak ingin mengeneralisasi, tapi kalau kita ngomong media, hari ini ada yang kita sebut mainstream media, tapi juga alternatif media. Alternatif media, saya sangat melihatnya sebagai sebuah alternatif yang sangat baik sekali buat kita semua. Majoritas alternatif media ini memang berbentuk online ya, mungkin juga karena tidak punya modal untuk bisa mencetak. Nah, yang saya ingin bahas nanti lebih yang ngomong mainstream media. Mengapa mainstream media ini menjadi sangat penting dalam konteks migran? Karena dialah yang banyak mengusung masalah migran, dia banyak yang menyebarluaskan, baik melalui TV, koran, radio, dan lain sebagainya. Dan mereka yang punya outreaching yang sangat besar dan bahkan punya efek yang sangat luas di masyarakat kita. Nah, kalau kita melihat dari posisi mainstream media sendiri, dari pengamatan saya pribadi dan pengalaman saya, tidak semua yang diberitakan atau yang ditulis oleh rekan-rekan pekerja pers di mainstream media itu semuanya negatif. Dari banyak yang ditulis, memang saya bisa mengakui bahwa mungkin bisa kita katakan 70-80 persen itu memang miring. Miring alias dia lebih menjurumuskan ke migran. Tapi ada porsi 20 persen atau mungkin 30 persen yang ditulis oleh pekerja media yang simpatetik, yang mendukung. Mungkin dalam batas kemampuan dia, dia berusaha menjelaskan masalah itu semaksimal mungkin. Tapi kita melihat bahwa mereka well-meaning, well-intentioned. Tapi masalahnya mereka minoritas. Bahkan di kalangan mainstream media. Jadi kita bisa mengatakan kita sedang menghandle 70 persen yang ini negatif. Nah, ketika kita melihat yang negatif, mari kita perhatikan ketika mereka mengangkat isu migran, menempatkan migran di konteks tulisan atau berita, apa sih yang mereka coba proyeksikan? Migran ini apa? bagi media itu sendiri. Tadi Daniel sudah mengatakan bahwa pekerja pers juga bagian dari masyarakat. Dia mewakili pikiran mereka sendiri, latar belakang mereka sendiri, baik secara keluarga, baik secara ideologi, politik, maupun dari aspek-aspek sosial lainnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, tapi kemudian bentuknya dalam konteks tulisan apa? Apa yang saya amati, pekerja migran punya, paling tidak mungkin 4 kategori label, kalau kita ngomong di arena media. Pertama, media memproyeksikan migran ini sebagai korban kekerasan ekstrim. Terlepas mereka yang disiksa secara fisik, maupun mereka yang dibuang di jalanan, atau mereka yang bahkan diancam hukuman mati atau mungkin sudah dihukum mati. Jadi, media baru akan mengangkat masalah-masalah yang seperti ini. Jadi, saya melihat mereka menempatkan kita sebagai korban yang tidak berdaya, dan harus mengalami kondisi ini. Yang kedua adalah migran sebagai pelaku kriminal. Mereka yang membunuh majikannya, mungkin, atau yang meracuni, atau mungkin mereka yang terlibat dengan terorisme, atau mungkin dengan sindikat narkoba, atau mungkin tindakan kriminal lainnya. Jadi, aspek kedua adalah mereka adalah kriminal. Jadi, pertama mereka korban, yang kedua mereka kriminal. Yang ketiga itu adalah perusuh sosial. Kalau di negara-negara penempatan, ini menjadi kencang sekali. Misalnya, buruh migran kalau di Hongkong, mereka duduk di jalanan, yang dianggap mengacaukan lalu lintas, yang dianggap perusuh bagi pandangan. Harusnya ini tempat untuk orang-orang turis, piknik kok sekarang pekerja rumah tangga migran setiap hari minggu memenuhi trotoar, memenuhi jembatan, dan sebagainya. Itu jadi dianggap pengacau, atau secara sosial, kamu ini meresahkan masyarakat. Nah, itu aspek ketiga. Belum lagi kalau kita ngomong di Malaysia maupun di Singapura, ketika ada percampuran antara perempuan, pekerja migran perempuan, dan laki-laki, dan mereka bertemu, nanti mereka, ya itu tadi, sosialnya adalah mereka berpacaran, mereka melakukan mungkin hubungan seks-seks, yang dianggap mereka masyarakat tidak bisa merimanya. Jadi, mungkin itu salah satu alasannya kenapa di negara Malaysia maupun di Singapura, dari pengamatan saya, bahwa mereka sengaja mendatangkan perempuan Indonesia atau Filipina ke sana untuk jadi PRT, tapi negara lain, laki-laki yang akan menjadi pekerja bangunan atau konstruksi. Jadi, ada kesengajaan untuk tidak membuat mereka beranak-pinak di situ. Jadi, itu salah satunya. Dengan sendirinya, mereka akan enggan untuk berhubungan dan beranak-pinak karena aspek sosial, ekonomi, dan lainnya, sebagainya itu sangat komplikasi. Jadi, itu tadi, perusahaan sosial. Terus juga yang terakhir adalah sekarang di tengah virus, mungkin dulu di Hong Kong juga pernah terjadi virus SARS, tahun 2003, itu dianggap pembawa virus. Jadi, korban, pelaku kriminal, perusahaan sosial, dan pembawa virus. Ini empat kategori umum yang sering pesan dibalik pemberitaan-pemberitaan media yang sangat negatif terhadap pekerjaan migran. Nah, tapi pertanyaan yang saya sendiri amati lama, itu apa sih yang menentukan media ini suka sekali menulis di angle itu? Apakah mereka bukan manusia? Ya, mereka juga manusia. Tentunya, kalau mereka dalam posisi kita, mereka masih bisa tahu ya, rasa nggak enaknya. Tapi, mengapa media-media ini sangat terdorong untuk menulis hal yang mungkin negatif ya. Mungkin mereka tidak berpikir itu punya dampak negatif, tapi konsekuensi yang harus dibayar oleh pekerja migran atas tulisan mereka itu sangat besar sekali. Dari pengamatan saya, beberapa faktor yang menentukan pekerja pers atau media memilih tulisan-tulisan tertentu terkait migran, memang pertama adalah kepentingan pemilik media itu sendiri, apakah kita tahu semua bahwa hampir nggak ada mensini media yang bukan pemilik individu ya, atau investor. Jadi, tergantung investornya, apakah dia sendiri open-minded atau mereka konservatif, itulah yang akan menjadi alur dari media. Jadi, mereka akan suka kalau kasusnya itu seorang pekerja membunuh majikannya, itu akan jadi booming. Atau seorang pekerja migran kena virus COVID-19 dan menulari majikan. Untung saja, misalnya di Hong Kong tidak terjadi seperti itu. Yang terjadi, malah majikan yang menulari pekerjanya itu tidak akan menjadi pemberitaan, tidak akan menjadi kisah bahwa ternyata pekerja migran itu ditulari majikan. Tapi, kalau ada satu pekerja migran menulari majikannya, itu akan jadi mainstream dan mungkin di bagian depan. Jadi, pertama tadi memang kepentingan pemilik media sendiri itu sangat menentukan sentimen dia atas pekerja migran. Yang kedua adalah pemahaman pekerja pers itu sendiri terhadap masalah pekerja migran. Nah, yang kita amati adalah banyak pekerja media itu sebenarnya tidak benar-benar memahami masalah pekerja migran. Ini dari segi struktural. Mereka hanya memahami dari segi kasuistik. Jadi, lebih ke pelanggarannya bahwa ini melanggar hukum. Tapi, mereka tidak mampu melihat faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dibalik mengapa seorang pekerja migran sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum di negara tersebut. Jadi, kalau kita ambil seorang contoh lah ya pekerja migran yang terlibat dengan sindikat narkoba. Orang akan menulis bagaimana dia meninggalkan tasnya atau ditangkap atau dia terlibat dengan siapa-siapa tapi orang tidak akan media tidak akan mengangkat latar belakang ekonomi yang melatar belakanginya atau apa yang terjadi dengan dia sehingga dia sampai terjebak ke arena itu. Tentu, kita harus berangkat dari bahwa tidak ada orang yang mau melakukan itu. Kalau kita punya pilihan pertanyaan yang jarang diungkap oleh media adalah why? Why? Mengapa kamu sampai mau? Atau mengapa tidak bisa memilih yang lain kecuali ini? Nah, ini aspek-aspek yang membuat aturan-aturan yang memaksa pekerja migran itu terjebak dalam situasi itu jarang sekali dibuka. Jadi, kita media hampir tidak pernah membahas aturan visa aturan tempat tinggal atau company yang mungkin membayar sangat rendah sekali. Jadi, itu tadi ya. Nah, yang terakhir itu adalah sentimen masyarakat itu sendiri sangat menentukan. Jadi, benar sekali kalau Malaysia sangat tidak suka migran secara masyarakat, maka media akan juga secara sendirinya akan mengalir ke sana. Nah, apa yang dampak yang muncul terhadap pekerja migran? Pertama, itu membangun stigma dan diskriminasi yang sangat kuat terhadap pekerja migran. hakikatnya itu mengukuhkan propaganda-propaganda negatif atas orang asing. Tapi ingat, kalau kita ngomong pekerja migran, kita harus membedakan juga dengan yang ekspat. Karena ekspat tidak mengalami itu tidak terlalu buruk. Mungkin kalau Daniel bermigrasi ke Singapura, tidak se-extrem itu. Mungkin hanya, kamu orangnya brown skin, that's all. Tapi kamu tidak akan seperti pekerja dari Bangladesh atau Pakistan yang harus mengalami berapa layer diskriminasi. Jadi stigma dan diskriminasi kita sebagai orang asing, orang rendahan, orang miskin, pekerja murah, itu sangat kuat sekali. So what? Kamu kriminal atau kamu korban? That's all. Terus juga yang kedua adalah bahwa itu dipakai pemerintah dan partai politik sayap kanan untuk memakainya setiap kali ada pemilu, mereka akan mencari cara karena mereka ingin menang suara lewat suaranya majikan atau pekerja atau asosiasi pembisnis. Jadi mereka memakai isu yang menyenangkan majikan pengusaha tapi merugikan migran. Kenapa itu digerakan kami? Kami sangat hati-hati sekali di masa politik. Jadi kami lebih sibuk ketika ada politik di luar negeri. Sibuk membela diri. Karena tiba-tiba kita ini jadi kayak umpan ya. Terjubah dan semua itu dipakai untuk melejitimasi aturan atau program yang ingin menyenangkan elemen tertentu di masyarakat. Dan pemerintah suka itu. Pemerintah mereka suka. Kenapa? Karena itu membuat mereka punya cara untuk mengesahkan tanpa dikontes. Dan kemudian dampak lainnya adalah dia juga memperlemah daya tawar kami sebagai pekerja migran. Karena tiba-tiba secara publik kami sudah dihakimi. Tidak punya hak bersuara. Secara kontrak kita sudah sangat terbatas. Secara publik kita ini bahkan bukan manusia. Jadi jujur saja ya kalau kita ada di pengalaman saya pribadi kalau kita ada di kereta dan kita sama-sama berdiri atau sama-sama duduk kemudian ada orang apa tua atau orang hamil mau duduk kita sebagai pekerja migran harus mengalah dibanding seorang laki-laki muda yang dia tetap don't care. Nah kalau kita tidak berdiri nanti mata orang sekitar itu akan mengamatinya menyorotinya dengan kuat sekali. Jadi itu aspek-aspek yang apa ya sudah subtle ya sudah sudah sangat subtle diskriminasi. otomatis gerak tubuh kita ini berdiri hanya untuk memberi supaya kenapa ya kita feeling unfair ya kamu laki-laki harusnya bisa berdiri dong tapi it's not the case karena kita migran kita harus mengalah dulu karena kalau tidak maka kita tahu kita akan mendapat cacian lewat mata lewat mata yang sorotan mata mereka. Satu menit lagi Mbak Eni ya. Oke terus yang juga berikutnya adalah kekerasan itu juga menjadi konsekuensi ya termasuk pemukulan dulu waktu Hongkong pernah mengalami itu bahkan kita diludahi dan kalau di negara lain ekstrim di US sekarang bahkan kekerasan fisik dan pembunuhan. Nah kemudian nah tapi juga tulisan yang positif itu punya dampak yang sangat saya ingin mengarah ke yang positif tadi ya mereka yang paham isu migran dia membangun simpati lewat menjelaskan mengapa seseorang menjadi seperti itu. Itu tulisan yang sangat bagus sekali dan juga melawan ya atau debang propaganda anti-migran bahwa mereka ini korban atau orang yang bodoh atau orang yang kriminal itu akhirnya terkikis tapi masalahnya banyak tulisan itu lebih dibawa oleh media asing dibanding media lokal jadi kalau di kontek Hongkong orang asing akan menulis komprehensif tapi media lokal tidak just to the point kamu kriminal atau korban yang kemudian juga yang terakhir membangun kerukunan antara masyarakat asing dengan masyarakat lokal nah yang terakhir kalau saya simpulkan mengapa pemberitaan media terhadap pekerja migran menjadi sangat ekstrim ya bahwa kita tidak punya ruang tempat di mainstream ya itu memang tidak bisa dipisahkan dari posisi kami secara ekonomi politik sosial dan budaya di masyarakat penempatan ya bahkan di masyarakat Indonesia apa sih buru migran atau pekerja migran bagi negara penerima kami ini cuma pekerja murahan diambil dalam sistem kontraan dan dipulangkan setelah tidak dibutuhkan jadi posisi kami memang tidak bukan manusia kenapa itu secara secara ekonomi kami ini hanya alat pembangunan jadi you have no right secara politik kita tidak punya hak dipilih dan memilih tidak bisa terlibat dengan pemilu lokal tidak bisa menjadi citizenship ya tidak punya hak untuk bahkan menjadi residen tetap kita tidak punya dan secara sosial kamu terisolasi bahkan selain PRT kalau kita lihat Malaysia dan Singapura bahkan pekerja laki-laki pun mereka juga confined atau di di kunci di dormi-dormi dan kemudian dijaga dan kemudian secara masyarakat itu di label dengan sendirinya itulah penjara bagi kita dan apa yang bisa kita lakukan di tengah posisi yang tidak berdaya seperti ini kenapa itu sandaran kami selama ini memang organisasi itu menjadi sandaran kami utama untuk membela diri yang kedua adalah teman-teman dari LSM yayasan dan pekerja media yang simpatetik kenapa itu kami strategi di tengah media memang mencari orang yang mau memaham memahami ya mencari orang yang mau mengerti mencari orang yang ingin tahu dan mereka yang berusaha membantu memang prosesnya agak panjang kita harus mengedukasi kita harus memberi orientasi dan lain sebagainya jadi mungkin itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih cukup knowledgeable banget ya cukup dalam mengulik tentang akar persoalan kenapa mayoritas mainstream media kalau menurut angka ini sekitar 70% masih memberitakan stigma negatif terhadap pekerja migran dan akar yang salah satu yang tadi diterahir menurut saya cukup menyentuh adalah tidak ada representasi politik tidak ada visibilitas dan visibilitas itu juga tidak ditampilkan oleh media sehingga semakin mereka menjadi alat ataupun objek dari pembangunan negara tersebut terima kasih ini saya masih ingat suaramu waktu di sidang umum PBB nothing about us without us itu dulu kita akan bergeser apakah sudah ada Eva dari VOA sudah bergabung dengan kita hari ini sudah ada Mbak Eva dia adalah koordinator liputan VOA tadi sudah diperkenalkan di awal Mbak Eva dari mana sekarang di Amerika di negara bagian apa di Washington DC oh di DC oke selamat jam berapa sekarang di Washington DC di sini jam 3 32 dini hari oke kita kabulkan untuk menjadi pembicara kedua silahkan diceritakan ada banyak sekali liputan-liputan bermutu yang disampilkan oleh VOA Indonesia berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pekerja migran khususnya pekerja migran Indonesia karena ini chapter VOA Indonesia apakah VOA itu punya satu policy di redaksinya berkaitan dengan memberitakan isu yang cukup katakanlah sensitif gitu untuk beberapa negara atau cukup complicated cukup rumit ya tadi ini juga sudah mengungkap kerumitannya dan apa yang sebenarnya dialami oleh reporter dalam memberitakan isu-isu tersebut mengingat kalau kita ngedress satu katakanlah call untuk gak diskriminatory treatment terhadap pekerja migran di Indonesia sendiri ada banyak sekali isu-isu rasis diantara kita kita anti asing kita anti Cina silahkan diceritakan kira-kira pengalaman ataupun tantangan dalam memberitakan isu pekerja migran sehingga image positif dari pekerja migran yang tadi disampaikan oleh Eni yang umumnya disuarakan oleh justru media alternatif dan sedikit media mainstream silahkan Mbak Eva ya terima kasih Mas Daniel terima kasih juga teman-teman di Sejuk yang sudah mengundang saya saya terima kasih juga sama Mas Wahyu ini Mas Wahyu saya ingat mulai dari masih kantornya imut-imut kecil gitu bareng-bareng sama Mbak Anis Hidayah sampai jadi terkenal sekarang ini dan Mas Wahyu ini selain bantu saya untuk kasih ide-ide gagasan liputan apa yang bagus beliau juga punya networking yang luar biasa dan saya senangnya kadang-kadang juga bisa kontak sama Mbak Eni atau teman-teman yang lain nah sebetul seperti yang kata Mbak Eni bilang tadi bahwa memang pekerja migran di dimanapun termasuk di Amerika walaupun katanya sudah negara adidaya yang tidak lagi ada diskriminasi memberi kesempatan kepada semua pihak tapi tetap saja kita merasakan saya sendiri merasakan walaupun seperti kata Mbak Eni mungkin yang lebih banyak merasakan adalah mereka yang berada di sektor informal yang menjadi pekerja di garis depan begitu ya tapi saya sendiri yang wartawan pun karena mungkin warna kulitnya beda atau kayak sekarang ini sudah mulai saya lagi coba beralih mengenakan jilbab itu juga jadi diskriminasi sendiri gitu di sini di Amerika dan itu bisa dipungkiri saya kalau bisa sharing sebetulnya sama seperti ini dikatakan oleh Mbak Eni bahwa perempuan terutama ya pekerja migran itu selalu dipandang dipotret dengan sosok seperti tadi bahwa dia adalah korban kekerasan tapi kalau di Amerika ini lebih sifatnya tuh gini ini pekerja migran yang punya dokumen yang resmi atau gak resmi misalnya gitu apakah dia berada di sini secara legal atau gak ilegal itu sebabnya di Amerika ada istilah alien alien tuh artinya kayak alien tuh kayak di Indonesia barangkir terjemahannya makhluk luar angkasa yang gak jelas begitu tapi di sini disebutnya sebagai alien tuh maksudnya pekerja yang gak ilegal dan kedua kelompok yang dianggap gak punya keahlian jadi kadang-kadang meskipun gak semua orang Indonesia dan pekerja migran di sini tidak punya keahlian tapi perasa diskriminatif seperti yang Mbak Eni bilang tadi itu masih tetap ada jadi misalnya kayak orang bilang ketemu di di kereta api misalnya atau di bis terus orang tanya kamu dari mana Indonesia kerja di mana di VOA walaupun mereka gak pantas menanyakan kalimat atau pertanyaan berikut tetapi mereka biasa tanya loh kok bisa how come nah bagi saya kalau saya mau sensitif ya kayak kata Mbak Eni tadi ya kita mau gak mau jadi tersinggung misalnya emang lu kira gue blown-blown amat apa gitu kan tapi ya gak bisa kayak gitu karena ini juga dialami oleh teman-teman lain yang bahkan berprofesi sebagai misalnya dokter yang udah kerja di NASA itu tetap aja kalau naik metro dia naik bis atau dia naik apa dia akan ditanya lo kok bisa kulitnya maksudnya bukan bule tapi kok lo bisa kerja di NASA sih jadi pandangan miring seperti itu tetap selalu ada apapun profesi kita dan perlakuan diskriminatif itu tetap akan ada tetap muncul dan mereka selalu menganggap kita itu sebagai ancaman bagi pekerja lokal jadi mereka selalu bilang oh Anda ada disini pasti mungkin karena gara-gara lo disini nih gue gak bisa dapat pekerjaan misalnya kayak gitu-gitu ditambah lagi kalau teman-teman lo tau barangkali presiden di Amerika ini kadang-kadang suka berpandangan miring juga sama kita dan seperti yang Mbak Yeni bilang tadi juga kadang-kadang dianggap sebagai kriminal untuk kasus COVID-19 kita bisa lihat bagaimana pemberitaan media itu kadang-kadang menyoroti pekerja migran dengan cara-cara yang gak adil misalnya sering saya lihat ada berita-berita yang menjeritkan pekerja migran misalnya pekerja migran di India disemprot dengan cairan disinfektan karena mereka berpotensi menulakan virus loh kok lead-nya pekerja migran di India disemprot cairan disinfektan emangnya kalau COVID-19 itu bisa milih-milih oh kalau yang pekerja migran ini bakal menulari kalau yang gak migran gak menulari gitu kenapa mesti ada lead-nya seperti itu atau sempat juga ada berita saya baca tulisannya adalah oh fasilitas pemrosesan makanan di Smithfield misalnya menyalahkan pekerja migran karena menimbulkan perubahan virus corona jadi fasilitas ada fasilitas pemrosesan makanan mentah di Amerika ini yang ditutup tapi yang disalahkan pekerja migran ini gara-gara ada pekerja migran nih makanya fasilitas pemrosesannya jadi ada perubahan jadi bikin penularan dan terpaksa ditutup lagi-lagi loh kok pekerja migran yang disalahin itu orang asalnya dari ikan salmon misalnya atau dari daging sapi misalnya atau ada juga para sukarewan di Amerika sekarang lebih intensif untuk membagikan masker bagi pekerja migran yang juga rentan terjangkit virus jadi selalu terminologinya adalah pekerja migran pekerja migran jadi kayak kata Mbak Eni loh kok jadi begini perlakuannya dan itu memang-memang betul itu saya rasakan betul disini tapi berbeda dengan Mbak Eni bilang tadi ini tergantung kepentingan media atau atau pemahaman pekerja di VOA paling tidak kami tidak mengalami itu karena memang kan VOA adalah badan pemerintah federal yang berada di bawah Departemen Luar Negeri jadi kita gak ada urusan tentang kepentingan media tapi kadang-kadang terpengaruh dengan apa ya namanya aliansi politik yang sedang ada di Amerika ini jadi misalnya pemerintahnya demokrat atau republik meskipun ada yang disebut sebagai firewall firewall itu ada semacam kayak undang-undang yang membuat siapapun pemerintahnya itu gak bisa mencampuri editorial medianya jadi mau pemerintahnya Presiden Trump kayak besok mau Presiden Obama mau balik lagi jadi Presiden atau balik lagi jadi Republikan itu mereka gak bisa mencampur editorialnya VOA jadi alhamdulillahnya kita gak punya beban itu dibandingkan misalnya teman-teman di Indonesia atau di media lain yang merasa ada campur tangan pemilik modal atau affiliasi politik dari sepemilik partai dan yang kedua betul seperti kata Mbak Yeni tadi juga bahwa teman-teman VERS itu selain mereka harus punya kemampuan untuk menguasai teknologi teknik wawancara sebagainya mereka tuh juga harus punya yang namanya apa ya kita bilang perspektif lah lebih apa-apa tuh lihat dari perspektifnya jangan cuman nah ini dia penyakitnya teman-teman media terutama yang anak baru nih ini bukannya bukannya nanti Mbak Adila bisa cerita barangkali di Malaysia kini mungkin ada potensi kayak gitu kebanyakan saya lihat teman-teman di Indonesia ini hobinya adalah ngejar clickbytes ngejar targetnya clickbytes jadi mereka tuh kalau bikin berita udah dua paragraf aja cukup sama seperti Eni bilang tadi pembantu rumah tangga di Hongkong menulari majikan itu leadnya nanti ceritanya entah apa begitu lalu cuma dua paragraf terus dia bilang lihat halaman berikut nah halaman berikutnya itu udah yang gak-enggak ceritanya udah gak gak connect gitu ke situ kenapa? karena memang yang dikejar cuman clickbytes nah ini saya perhatikan juga kalau saya bikin berita panjang gitu untuk radio misalnya atau untuk TV TV lebih pendek lagi lalu kita naikkan itu ke website kita ada punya mekanisme ada-ada aplikasi yang bisa membuat kita lihat berapa banyak sih orang baca berita kita gitu apakah cuma dua paragraf pertama atau mereka baca terus sampai belakang karena kalau mereka cuma baca judul aja itu mereka akan komentarnya gitu loh Vio kalau sekarang jadi ikut-ikut kayak koran pos kota memberitakan pembunuhan misalnya gitu padahal mereka gak lihat tuh di belakangnya karena gimana pun juga namanya media pasti kan mereka ingin ada unsur seksinya gitu yang pertama kali mereka ingin supaya pembaca mau baca jadi seperti kayak tadi pekerja migran menulari majikan mungkin judulnya begitu tapi di dalamnya tuh gak begitu karena kalau media yang mainstream dan memang serius ingin menulis apa-apa berdasarkan konteksnya mereka akan taruh banyak banyak sekali apa ya narasumber data informasi meskipun pembaca kadang-kadang gak tertarik karena memang jeleknya adalah media-media inusia sudah mengajarkan pembaca kita untuk hanya mengejar clickbait tadi jadi lihat clickbaitnya jadi kita di Vio selalu ada yang namanya best media practice kita mengajarkan bahwa kita harus mengejar impact dampak dari sebuah tulisan atau laporan yang mau kita buat itu apa mau bikin perubahan gak atau cuma mau nyari clickbaitnya doang oh yang baca 200 ribu oh yang baca 5 juta atau memang mau bikin impact impactnya apa oh kita menimbulkan kesadaran publik kesadaran politik bahwa pekerja migran ini disudutkan oh ada sikap diskriminatif jadi yang mau dilihat apa nah itu gak main-main karena di Vio kalau ada yang sampai masih nakal melanggar kode etik itu kita disebut disini sebagai best practice itu ancamannya gak main-main ancamannya pemecatan jadi best practice ini sebenarnya sama aja sebetulnya dengan kode etik kita di Indonesia ada P3SPS ya kalau saya gak salah disana nah mengharuskan kita untuk misalnya selalu balance selalu objektif selalu fair selalu adil dan ditambah akhir-akhir ini di Vioe diminta untuk kita juga selalu mengedepankan suara perempuan nih Mas Daniel Mbak Adila jadi pekerja kalau nyari pekerja migran jangan laki-laki mulu cari yang perempuannya kalau mau taruh di website di media ya cari juga foto perempuan jangan foto laki-laki mulu kalau kita wawancara Direktur IMF ya Direktur IMF jangan yang laki aja yang perempuannya juga dong ditanya jadi selalu balance-nya sampai kayak gitu sampai rigid sekali sampai urusan laki-perempuannya ditaruh juga dan isu-isu yang harus selalu kita kedepankan justru isu-isu yang menyangkut kelompok minoritas nih Mas Daniel jadi kelompok minoritas itu ya minoritas agama minoritas gender perempuan misalnya atau minoritas sekarang ada yang orientasi seksual LGBTQ dan plus itu dan itu gak bisa kita anggap remeh lagi-lagi kalau ada pembaca atau mereka yang merasa bahwa oh ini gak fair nih ternyata menyurutkan atau punya punya dampak yang buruk mereka bisa bisa klaim ke VOE dan kita bisa diselidikin gitu jadi itu itu aja barangkali Mas adanya selebihnya kita diskusikan tepat 10 menit terima kasih Mbak Eva keren banget tadi pembahasannya soal tentu memang ada persoalan perspektif yang apa namanya cukup menjadi keberatanan kita bersama dalam memberitakan isu ini dan kalau di menurut ceritanya Mbak Eva redaksi macam VOE yang punya afiliasi dengan pemerintah meski pun punya firewall yang tegas siapapun pemerintahnya dia bisa mencampuri newsroom itu ternyata punya semacam prioritas ya atau mendesakkan satu liputan-liputan yang adil gitu ya kemudian juga mengafirma satu kelompok rentan juga representasi perempuan juga terus didorong dan juga kita sekarang jadi tahu kenapa isu-isu yang diangkat sama VOE salah satunya pekerja migran menjadi isu yang diperhatikan gitu kalau di kita kalau balik ke media Indonesia justru isu-isu itu malah gak mau disentuh justru isu-isu itu malah orang orang cenderung menghindari gitu ya karena memang kalau diberitakan isu-isu yang cukup sensitif mereka dapat kritik dapat tekanan dapat serangan bahkan itu itu-itu itu cerita yang lain lah dalam isu-isu kelompok minoritas yang lain LGBT kelompok minoritas agama termasuk juga isu-isu kalau pekerja migran di sini enggak karena kita enggak banyak menjadi semacam apa namanya negara penerima ya tapi mungkin ada isu-isu soal rasisme dan sebagainya terhadap pekerja migran asing di sini saya ingin mengundang apakah oh Mas Wahyu Sisilo satu pengumuman Pak Beni dari BP2 PMI urung hadir karena ada rapat dengan KSP maka nanti ada tambahan sedikit waktu buat para pembicaraan mungkin kalau masih ada satu atau dua menit untuk menambahkan silahkan bagi seluruh peserta diskusi yang ingin melayangkan komentar atau pertanyaannya silahkan tulis di chatbox nanti teman-teman di sekretariat sejuk akan mengirimkan ke saya pertanyaannya untuk siapa sehingga kita bisa menghemat lebih banyak waktu saya ingin mengundang pemantik diskusi ketiga Mas Wahyu Sisilo Direktur Eksekutif Migrant Care silahkan Mas Wahyu ceritakan bagaimana yang sudah malang melintang di isu pekerja migran khususnya berdekatkan dengan image pekerja migran tentu saja image hanya menjadi muarai atau ujung dari satu pangkal persoalan pekerja migran yang tunggang-langgang yang cukup semerawut yang cukup apa namanya complicated persoalannya dari persoalan dokumen perlindungan kemudian isu trafficking dan sebagainya dan bagaimana migran care mengadvokasi bahwa pekerja migran juga layak pekerja migran juga dignified dan harus diperlakukan sama dengan pekerja-pekerja lainnya silahkan Mas Wahyu ceritakan pengalaman migran care dalam melihat isu ini dalam situasi COVID Mas Wahyu Mas Wahyu Sisi sudah membagikan slide-nya tetapi suaranya belum aktif Mas Wahyu oke terima kasih saya akan berbagi apa file ya untuk agar kita mudah karena sebenarnya sejak Januari itu migran care itu melakukan pemantauan untuk soal COVID ini dan kita tahu bulan Januari 2020 ketika kita bikin outlook dan kita bicara soal kerentanan migrant worker hampir tidak ada media yang coverage soal COVID ini kayaknya media juga hampir sama posisinya waktu itu dengan pemerintah menganggap bahwa COVID belum sampai ke Indonesia atau COVID nggak bisa sampai ke Indonesia karena kita suka minum jamu kita suka berdoa atau kita suka makan nasi padang atau empon-empon seperti itu nah saya kira juga terkait dengan tema diskusi ini karena kita setback ya 100 hari soal COVID saya ingin berbagi juga soal bagaimana media bagaimana pemerintah itu dalam sepanjang sejarahnya penanganan COVID ini memantau kemudian mengambil keputusan atau memberitakan soal COVID ini kita tahu bahwa waktu bernama corona waktu masih di epicenter awal memang seperti tadi yang diceritakan oleh Eni itu sebenarnya harus dikatakan bahwa pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang pertama kali mengalami dampak ini ketika ini masih menjadi epidemik belum menjadi pandemik dan itu ada di epicenter awal di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara utamanya waktu itu masih Singapura dan pada waktu kita rilis outlook kita pada akhir bulan Januari 2020 kita memang sudah mengingatkan bahwa tidak boleh lagi terjadi stigma pada pekerja migran referensinya persis seperti yang tadi dikatakan oleh Eni referensi waktu kasus SARS atau bahkan sebenarnya belum lama terjadi tahun 2014 2015 2015 juga kasus MERS kasus semacam SARS yang berkembang di Timur Tengah karena kita tahu pekerja migran kita juga banyak yang bekerja di Timur Tengah tapi sampai bulan Januari itu hampir tidak ada pemberitaan soal kerentanan pekerja migran mungkin karena juga isunya masih dianggap jauh dari Indonesia padahal itu banyak yang dialami banyak yang apa pekerja migran Indonesia yang mengalami seperti itu kasus mungkin pemberitaan media dikaitkan dengan pekerja migran itu baru mulai muncul ketika kedutaan besar Republik Indonesia di Singapura itu mengkonfirmasi satu orang pekerja rumah tangga asal Indonesia yang terinfeksi virus corona dan menjadi kasus ke-21 di Singapura nah sekali lagi saya ini pengalaman saya hampir semua media menghubungi saya semua jurnalis baik mainstream online maupun juga abal-abal yang ditanya bukan soal bagaimana yang ditanya pertama kali adalah tahu gak mas namanya dimana dia tinggal dimana seperti itu padahal sebenarnya kalau kita lihat kemudian ini menjadi protokol bahwa itu soal perlindungan data pribadi ini soal apa soal privasi seperti itu yang ditanya itu soal namanya alamatnya kemudian biasanya ya berbondong-bondong datang ke orang tuanya berbondong-bondong datang ke kampung halaman nah ini yang yang waktu itu kemudian sekaligus saja saya melakukan pendidikan pada teman-teman media beberapa media kemudian ngerti gitu ya tapi beberapa juga mas terus saya bilang ini soal perlindungan data pribadi untung ada rilis dari KBRI Singapura dan Kementerian Luar Negeri Singapura yang menyatakan bahwa atas nama perlindungan data pribadi kami tidak membuka data ini ini saya kira pelajaran penting ya ketika kita meng-cover isu-isu seperti COVID ini karena saya kira ini sebenarnya protokol ini sebenarnya juga untuk menghindari stigma kepada mereka protokol berlaku untuk semua artinya juga tidak ada diskriminasi perlakuan lagi tetapi kemudian di sepanjang bulan Februari kita tahu ada repatriasi dari Wuhan dan ini jelas ya pemerintah juga diskriminatif karena waktu itu kita minta teman-teman PRT kita yang ter-lockdown di Shanghai beberapa sekitar seratus itu melapor ke kita ingin juga ikut di itu komposisinya berapa antara SP Solati sama Svitri mohon Bogi Nugroho bisa di mute silahkan silahkan jadi ketika misalnya evakuasi Wuhan itu kita melihat apa tindakan diskriminasi dari pemerintah karena misalnya ada sekitar seratus yang mengadu ke kita PRT migran kita juga mereka pengen didaftar pengen juga pulang karena mereka berada dalam kondisi lockdown terisolir gak bisa apa-apa seperti itu tapi gak bisa karena misalnya jawaban dari pihak KBRI adalah mereka tidak terdaftar mereka undocumented seperti itu sehingga yang dipulangkan hanya mereka kaum terpelajar yang memang program pertukaran belajar yang ter apa terisolir di Wuhan seperti itu nah ini juga gambaran ya tentang kalau media punya kecenderungan untuk melakukan stigma atau pembukaan data pribadi tapi pemerintah dengan kebijakannya bisa melakukan kebijakan yang diskriminatif atas nama misalnya berdokumen atau tidak berdokumen saya kira ini juga menjadi protokol kemudian menjadi protokol bagi WHO untuk mengesampingkan dulu status keimigrasian karena yang nomor satu adalah soal apa kesehatan seperti itu dan kita tahu kemudian sepanjang Februari sampai Maret peliputan media tentang evakuasi Wuhan ini juga saya kira kadang-kadang juga berlebihan menurut saya pertama membuka data pribadi mereka mewawancarai menghubungkan dengan orang lain dengan apa yang saya kira itu sebenarnya juga tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan data pribadi seperti itu nah ini apa kemudian memang pemberitaan mulai mengarah soal migrant worker terutama untuk pekerja migran kita yang bekerja di kapal pesiar tapi pemberitaan tentang situasi teman-teman kita seperti tadi yang dikatakan oleh Nih Lestari PRT migran itu juga jarang di cover kalau kita enggak bikin rilis enggak kita maksa atau enggak harus memberi referensi nama-nama teman-teman yang bersedia untuk menjadi narasumber tidak ada suara dari sudut pandang teman-teman pekerja migran rumah tangga padahal mereka ini asesmen dari ATKI juga memperlihatkan mereka ini pertama adalah pertama harus kemudian tetap berada di luar ketika situasi panik bayi mereka harus belanja mereka harus harus juga berebut berebut masker yang masker itu bukan hanya untuk dirinya kadang-kadang dia berebut masker hanya untuk majikan karena pada waktu itu ada kelangkaan masker dan itu jarang sekali menjadi coverage seperti itu bahkan kemudian saya kira ini yang saya acungi jempol untuk teman-teman pekerja rumah tangga kita di Hongkong di Singapura mereka bersedia mengontak kepala daerah di Blitar misalnya di Malang di Jember untuk mengirimkan masker ke negara tujuan mereka karena benar waktu itu memang ada panik bayi ada kelangkaan masker seperti itu tapi langkah-langkah pioner yang dilakukan oleh teman-teman pekerja migran rumah tangga itu jarang sekali di apa di ekspos dan kita tahu misalnya kejadian apa dugaan saya ketika soal perlindungan data pribadi itu menjadi keresahan saya itu benar-benar terjadi ketika Pak Jokowi mengumumkan kasus pertama kita tahu kemudian hanya satu kilometer dari rumah saya di sini teman-teman dan juga tetangganya Mbak Anies Hidayah waktu itu tapi ini saya buka sekarang karena itu tapi pada Maret pada waktu itu diumumkan namanya lengkap alamatnya lengkap bahkan rumahnya dikasih polis lain seperti itu jadi ini kan juga repot kemudian misalnya rame pemberitaan tentang migrant worker dan biasa kurang-kurang kemudian awasi kedatangan migrant worker nah ini juga punya kecenderungan kemudian melakukan stigmatisasi pada mereka seperti itu kemudian juga misalnya ketika ada dikaitkan dengan polisi di luar negeri misalnya ketika Malaysia melakukan pembatasan sosial movement control order itu juga tidak banyak kemudian media itu melakukan liputan secara proporsional seperti itu jadi hanya mengutip keterangan dari kementerian luar negeri mengutip keterangan dari kementerian luar negeri Indonesia atau KBRI Indonesia dan pemerintah Malaysia padahal ada banyak narasumber untuk menceritakan tentang situasi-situasi seperti itu bahkan misalnya ketika Migrant Care melakukan release bahwa diantara di masa MCO itu pemerintah Malaysia melakukan deportasi itu hanya beberapa media kita yang merilis statement Migrant Care tapi ketika pemerintah Malaysia buat press release bantahan saya pantau ini mayoritas bahkan beberapa media mainstream itu mengutip lengkap laporan dari kementerian luar negeri ini dan membantah ini tanpa kita pernah diberi ruang untuk melakukan konfirmasi itu saya juga heran pernyataan saya bahkan kalau mungkin nanti bisa di-crossack teman Malaysia gini di Malaysia itu dianggap hoax seperti itu padahal kita tahu misalnya bahkan pemantauan kita kami juga konfirmasi dengan COVID-19 di kepulauan Rio itu eksodus bulan Maret dan April itu hampir tiap hari itu ada 3.000 teman-teman pekerja migran kita yang di-deportasi juga sekaligus di-deportasi seperti itu nah ini yang saya kira juga penting ya bagaimana juga menyeimbangkan narasumber seperti itu nah kemudian nah atas situasi seperti itu sebenarnya juga kita juga menjadi bagian dari apa inisiatif global berbagai organisasi manusia itu kemudian kita bikin toolkit for civil society untuk melakukan apa analisis ya untuk pendekatan hak asasi manusia dalam konteks penanganan covid ini sehingga kita juga punya selalu memantau negara-negara mana yang melakukan pendekatan kesehatan negara-negara mana yang melakukan pendekatan keamanan untuk soal apa covid ini ini yang kemudian juga menjadi referensi kami ketika misalnya ada ada KTT khusus ASEAN soal covid-19 ternyata yang dibahas di dalam KTT itu juga hanya lebih pada tukar-menukar informasi dan tata kelola medikal atau kesehatan tapi tidak membahas soal bagaimana nasib para people movement yang saya kira itu banyak ada di kawasan Asia Tenggara ini migrant worker refugees seperti itu dan itu tidak dibahas dan sekali lagi hanya beberapa media yang punya concern untuk liputan pada sisi ketik yang diliput lebih banyak soal apa seremoninya tapi dibalik misalnya dibalik ASEAN dan COVID ini kan ada migrant worker ada pengungsi rohinya itu juga jarang menjadi perhatian dari media masa nah yang kemudian kita menjadi concern kita adalah pada tanggal 4 Mei tahun 2020 itu Presiden Jokowi itu bikin ratas ratas membahas eksodus kepulangan pekerja migran Indonesia nah di ratas ini Presiden menyatakan bahwa jangan sampai ada epicenter baru jangan sampai pemulangan pekerja migran menjadi kluster baru COVID-19 nah ini pernyataan netral tapi tergantung siapa orang yang kemudian menapsirkan seperti bisa ditapsirkan kemudian ini dilanjutkan dengan pendekatan keamanan misalnya dengan melakukan pengetatan seperti itu tapi juga bisa ditapsirkan bahwa hati-hati ada pekerja migran pembawa virus yang akan pulang sehingga kita meresponnya adalah dengan merilis statement tentang desakan penerapan protokol kesehatan khusus untuk antisipasi pemulangan dan kepulangan pekerja migran mengapa protokol kesehatan khusus karena ini untuk menghindari stigma memang mereka juga harus melewati protokol kesehatan ini tapi tidak boleh didasarkan pada prasangka bahwa mereka pembawa virus seperti itu dan situasinya saya kira memang saya harus akui dengan penapisan yang berkali-kali pemerintah kebetulan Migrant Care waktu itu diundang oleh gugus tugas oleh Kementerian Luar Negeri oleh KSP untuk mendeteksi pada titik-titik mana yang harus diadakan penapisan saya bersyukur usulan kami semua itu disetujui misalnya penapisan di Batam penapisan di terminal kepulangan airport kepulangan pekerja migran utamanya misalnya di Soekarno-Hatta di Juanda dan di Denpasar kalau Denpasar banyak menerima kepulangan pekerja migran yang kapal pesiar kemudian juga di perbatasan Sarawak Kalimantan Barat dan juga di Nunukan dan di Tarakan itu saya kira punya kontribusi penapisan berlapis-lapis sehingga misalnya kalau sekarang jumlah kerja migran kita yang sudah pulang sekitar 179 ribu itu yang kemudian apa ter deteksi positif itu sekitar 600 sampai 700 orang seperti itu dan dengan penapisan berkali-kali itu kemudian ya mereka tidak ketika mereka pulang memang mereka pulang ke kampung halaman dipastikan mereka benar-benar sehat dan dari pantauan saya ya pada media masa dan juga laporan yang ada di gugus tugas daerah itu hampir tidak ada cluster baru yang dibawa oleh teman-teman pekerja migran jadi kalau ada memang penapisan berkali-kali sesuai patuh pada protokol tidak bersandar pada stigma saya kira memang situasinya tidak seburuk yang diprasangkakan bahwa mereka adalah pembawa virus seperti itu jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kaitannya dengan respon pemerintah apa yang dilakukan media dan apa yang kita lakukan seperti itu terima kasih mas cukup komprehensif ya ceritanya dari awal sudah mendeteksi dan melakukan pemantauan serius berkaitan dengan nasib pekerja migran di bawah covid yang mana mas Wahyu tadi menjelaskan bahwa selama ini pemantauan khususnya berkaitan dengan image yang ditampilkan terhadap pekerja migran mengkonfirmasi pembicara-pembicara sebelumnya bahwa memang masih diberitakan kurang lebih negatif dan cenderung membuat media mengutip sumber-sumber resmi tidak menggali lebih dalam pekerja migran sendiri kemudian Migran Care juga memberikan banyak katakanlah suggestion atau solusi membuat toolkit memberikan masukan ke pemerintah untuk membuat penapis atau katakanlah penerimaan yang punya protokol khusus untuk pekerja migran sehingga stigma itu tidak menyebar terima kasih nanti kita lanjutkan dalam tanya-jawab saya sekarang ingin mengundang kawan kita dari Malaysia Aidila Raza spesial reporter editor untuk spesial rapor report Aidila tadi sudah banyak disinggung bahwa di Malaysia ada banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan khususnya pekerja migran yang undocumented yang situasi makin rentan ketika mereka tidak ditolong atau mungkin banyak kelompok sedang mengupayakan untuk membantu terlepas dari status dokumen ataupun keluarga negaraannya malah pemerintah Malaysia melalui Departemen Keimigrasian memburu dan menangkap orang-orang yang tak berdokumen dan sebagainya mungkin bisa diceritakan bagaimana Adila melihat fenomena ini di Malaysia negara tujuan pekerja migran dan bagaimana tantangan memberitakan atau apakah ada spesifik policy seperti tadi diceritakan oleh Mbak Eva di VOA ada spesifik policy untuk address isu-isu vulnerable apakah Malaysia kini juga punya policy khusus untuk ngedress isu-isu pekerja migran di Malaysia dan mungkin bisa ceritakan juga pengalaman Adila berkaitan dengan isu ini silahkan Adila waktu dan tempatnya terima kasih banyak selamat siang semua terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada penghanjo kerana menjemput Malaysia Kini untuk berkongsi pengalaman kami dalam membuat liputan ke atas komuniti pekerja migran saya tak pasti sama ada semua yang mengikuti kita ini mengenali Malaysia Kini jadi saya secara brief saya boleh ceritakan bahawa Malaysia Kini merupakan sebuah laman berita kami berumur 21 tahun tahun ini dan kami merupakan laman berita yang paling banyak dibaca most read website saya rasa topik hari ini amat relevan bagi kami di Malaysia kerana pada saat ini penurunan COVID-19 di Malaysia memang tertumpu di kalangan pekerja migran unfortunately dan ini telah membawa kepada sentimen anti-migran di kalangan rakyat Malaysia yang agak tinggi of course sudah tentu kita tak boleh kita harus akui yang sentimen anti-migran ini bukan perkara baru dan bukan hanya semasa pandemi ini kalau kita tengok trend di Malaysia kemasukan pekerja migran mungkin dalam dekat-dekat yang lalu ini mungkin bermula dengan pekerja Indonesia diteruskan dengan pekerja Bangladesh, Filipina, India, seterusnya Cambodia, Myanmar dan lain-lain jadi kita ada banyak kumpulan pekerja migran setakat dan juga dalam dekat sebelum ini sampai hari ini kita banyak juga menerima pelarian rohinya dan walaupun undang-undang Malaysia tidak membenarkan mereka pekerja tapi mereka juga sebenarnya sebahagian besar sumber tenaga migran di Malaysia jumlah pekerja migran di Malaysia memang meningkat setiap tahun dan mereka memenuhi pelbagai industri pembinaan pembinaan peladangan perikanan dan seterusnya tapi dalam dekat yang sebelum ini kita nampak ramai pekerja migran di sektor perkhidmatan terdapat juga pekerja migran yang membuka perniagaan sendiri mungkin dalam cara yang tidak legitimit menggunakan nama rakyat Malaysia mungkin dan ini menimbulkan pergesiran dengan penduduk tempatan jadi dinampak seperti dahulu mungkin mereka membuat kerja yang dirty, dangerous pekerjaan yang tidak dimahu oleh pekerja tempatan tapi sekarang mereka mula memasuki sektor perkhidmatan dan pekerja tempatan merasa bahawa mereka mengambil peluang pekerjaan dan of course this is worse sekarang sebab pengangguran semakin tinggi especially dalam keadaan pandemik ini kita baru dapat data bahawa pengangguran hari ini sekitar 5% which is almost double berbanding tahun lalu jadi kita akan expect lebih sentimen benci dan marah kepada pekerja migran kerana mengambil tempat peluang pekerjaan akan semakin tinggi secara rasmi kita dapat 2 juta pekerja migran di Malaysia yang berdaftar tapi dianggarkan yang tidak berdaftar mungkin sekitar 4 juta jadi kita boleh katakan pekerja migran ini sekitar 10% daripada rakyat Malaysia ok jadi kita yang saya nak ceritakan sekarang ini yang saya ceritakan itu ialah untuk memberi konteks tentang keadaan pekerja migran di Malaysia dan ia bukan justifikasi of course not a justification untuk perasaan benci atau sentimen negatif terhadap pekerja migran tapi ia mendorong kepada keadaan sekarang di mana memang pekerja migran dilihat seperti membanjiri Malaysia dan cuba untuk mengambil alih Malaysia cuba untuk mengawini wanita-wanita kita menjadi rakyat Malaysia dan seterusnya so secara pribadi of course saya rasa yang sebenarnya pekerja migran ini mengambil memainkan peranan penting bukan saja dalam ekonomi ia juga dalam budaya dalam kehidupan kita dan memang they are part of our lives dan kita kena admit that lah dan mereka bukan the other sebagai pengamal media saya rasa ini satu aspek yang sentiasa kami fikirkan in other words it's something that we are always mindful when we are reporting about especially now with COVID-19 where the discrimination level is even higher sebagai apa yang disebut oleh panelis sebelum ini mereka dilihat sebagai pembawa virus dan lain-lain tapi diskusi tentang kenapa mereka infeksi ini di concentrated di kalangan mereka agak berkurangan dan kita tahu ini sebab mereka tidak diberikan penembatan yang sesuai tidak diberi akses kepada informasi dan lain-lain dan bukan sebab virus ini lebih cenderung untuk menjangkiti pekerja migran di Malaysia kini kita ada beberapa dasar yang kami harapkan dapat meminimize untuk meminimakan impak negatif terhadap golongan migran sebagai contoh kami memang never tidak akan menggunakan frasa illegal workers dan kami cuba menggunakan frasa seperti undocumented workers kerana kami fikir ya mungkin perubahan yang kecil tapi jika kami tidak menggunakan perkataan illegal ia tidak akan menumpukan perhatian kepada legality sebab as we know no human is illegal dan kita tahu juga yang kebanyakan isu illegality ini bukan disebabkan pekerja itu sendiri banyak banyak dari mereka yang datang secara seharusah tapi permit tidak diperbarui oleh majikan contohnya ataupun terpaksa lari dari majikan kerana majikan bendera mereka jadi kalau kita koncentrate kepada isu illegality memanggil mereka illegal worker dan ini tidak mengambil konteks itu kedua polisi kami ialah kami tidak menamakan status immigration atau kewagian negaraan atau etnik bila dalam laporan berkenaan jenayah seperti Mbak Annie tadi cakap satu one of the profiles bagi pekerja migran ini ialah mereka kriminal dan ini disebabkan bila seorang pekerja migran itu terlibat dalam kes jenayah kewagian negaraan dan sometimes status immigration mereka akan dilaporkan dalam berita padahal kita tahu standard etika media ialah tidak menamakan etnik di dalam laporan jenayah malangnya juga di kalangan media Malaysia walaupun ini satu standard yang diakui untuk rakyat Malaysia tapi bila melibatkan pekerja migran especially blue collar workers dan ekspet tidak terlibat kalau blue collar workers ramai media yang akan melaporkan kewagian negaraan dan juga etnik for example rohinya sebab saya boleh bagi contoh baru-baru ini mungkin satu dua hari yang lalu bernama iaitu agensi berita kebangsaan kami telah melaporkan kes domestic violence so orang lelaki telah membunuh istrinya dan malangnya mereka menamakan bahawa ini pasangan ini pasangan rohinya dan saya tak faham dari mana berkait how is this relevant dimana relevannya etnik mereka jadi bagi Malaysia kini bila kami melaporkan kes ini kami tidak menamakan langsung bahawa pasangan ini merupakan pasangan rohinya dan ialah sangat penting sekarang sebab diskriminasi terhadap etnik rohinya ini memang di tahap yang tinggi kerana Malaysia sekarang tengah menerima banyak pelarian rohinya dan kami kerajaan tidak ingin menerima mereka dan sentimen anti-rohinya amat tinggi sekarang jadi kalau kita ketengahkan etnik rohinya ini ganas mengganggu kentertama awam bergaduh sama sendiri membunuh isteri pula ini just fit into the narrative yang mereka ini mengganggu dan negatif dan but actually this is not reflective of the whole community another policy dasar lain yang kami buatkan ialah kami berusaha untuk tidak melaporkan melaporkan hate speech ke atas warga migran kadang-kadang sebab kita banyak media banyak melaporkan benda macam kalau ada seorang itu dia newsmaker mungkin seorang menteri dia buat kenyataan walaupun kenyataan itu dikira hate speech kita akan laporkan sebagai contoh baru-baru ini ada satu surat kabar ini dia laporkan berkenaan satu pasar di Kuala Rumpur pasar ini memang banyak pekerja migran terutamanya di kalangan rohinya tapi baru-baru ini ada satu rate dari penyak immigration dan ditangkapnya semua pekerja migran dan headline surat kabar ini adalah pasar borong Kuala Rumpur sekarang bersih dari warga asing I mean for me this is very memang jelas itu satu hate speech kerana kita menggambarkan warga asing itu sebagai satu virus atau kotoran yang perlu dibersihkan dan memang saya masa saya baca itu saya memang jelas yang Malaysia kini tak akan menggunakan headline begini dan I feel gratified saya lega yang ketua redaksi kami telah menghantar notice kepada semua bahawa jangan sekali-sekali menggunakan headline seperti ini dasar keempat ialah kami juga cuba untuk memberi liputan dari segi hak asasi manusia untuk warga migran jadi kami faham bahawa isu seperti hak asasi pekerja situasi ditahanan immigration atau penangkapan warga asing ini bukan sesuatu yang banyak dilaporkan di media di media Malaysia jadi kami fikir yang we have to play a role untuk memberi platform kepada isu-isu begini sebagai contohnya semalam sahaja kami berlaporkan bahawa terdapat mungkin 60 pelancong dari India mereka bukan pekerja tetapi mereka pelancong dan mereka tertangkap dalam rate immigration dan tergandas di dalam immigration detention dan di situ pula mereka mendapat infeksi COVID-19 padahal they were just tourists dan seorang telah maut jadi isu-isu macam ini kami hanya boleh laporkan jika kami dekat dengan community migran dan mereka like they trust us to share this information with us so this is some of the policies that we adhere to untuk menjadi lebih dekat memberi more coverage to isu migrant i want to say that walaupun kita kami memang sympathetic kat atas isu migran tapi itu tak bermaksud bahawa kami bias dalam reporting selalpasti untuk semua isu walaupun yang ini isu migran atau isu lokal atau apa saja mesti ada pelbagai persepsi dan pelbagai perspektif dan kita sentiasa perlu ada verifikasi itu memang standardnya cuma the only difference is kita berusaha untuk memberi peluang kepada warga migran untuk mengetengahkan isu mereka dan untuk speak for themselves bukan melalui medium atau melalui orang lain one thing i want to share is berkenaan dengan isu rohinia baru-baru ini verifikasi media memang sangat penting especially when it comes to sentiment anti-migran disebabkan isu rohinia yang meledak terdapat banyak hoax atau fake news atau fake viral messages yang mendakwa macam-macam tentang masyarakat rohinia salah satu darinya mereka dakwa bahawa terdapat satu NGO rohinia yang mendesak untuk kerajaan Malaysia memberi kerayatan kepada pelarian rohinia yang masuk ke negara ini i mean it's obvious that that's not true i think for me as a media as a reporter covering this for years it's obvious why they would not ask for for nationality tapi benda itu memang viral sangat dan semua orang percaya that's not sehinggakan pihak komuniti rohinia mendapat banyak ancaman ketua kepada NGO tersebut mendapat ancaman bunuh dan sebagainya jadi di sini media mempunyai satu peranan untuk membuat verifikasi dan juga memberi peluang kepada golongan rohinia ini untuk menjelaskan keadaan kerana untuk masyarakat masyarakat mereka hanya membaca viral-viral mesej ini tapi tidak mempunyai peluang untuk verifikasi tidak kenal siapa dia nak tanya untuk tahu benda ini betul atau tidak jadi media patut memainkan peranan itu untuk membuat verifikasi especially when it comes to vulnerable groups macam ini dimana mereka tidak ada peluang untuk defend themselves selain itu kami juga sedar bahawa access to information sangat penting dalam waktu ini jadi sejak March kami ada satu laman khas untuk COVID-19 tapi laman itu memang untuk rakyat Malaysia untuk pembaca English bahasa Malaysia dan juga bahasa China tapi seperti yang saya cakap awal tadi kita ada ramai pekerja migran dari pelbagai negara yang tidak dapat membaca bahasa-bahasa berikut jadi kami sekarang ini kami cuba untuk membuat translation kepada Burmese kepada Nepalese dan juga Bengali kerana tiga golongan ini adalah golongan migran yang amat besar di Malaysia dan juga mereka kebanyakannya tidak dapat membaca dalam English atau BM bahasa Malaysia jadi kami harap dengan memberi informasi untuk mereka mereka dapat menjaga diri sendiri daripada terinfeksi dan hopefully Malaysia juga dapat lebih we can come out of this outbreak itu yang saya nak cakap itu secara ringkas approach Malaysia kini dan melaporkan isu berkenaan warga migran tapi saya juga ingin kongsi tentang secara peribadi pengalaman saya sebagai wartawan yang membuat liputan ini dan juga membuat liputan yang agak sympathetic terutamanya dalam period pandemik ini bila saya membuat laporan yang agak sympathetic kepada golongan migran saya akan mendapat banyak backlash dari komuniti terutamanya di social media of course dan benda-benda ini seperti kalau kau sayang sangat rohinya kau bawa masuk dalam rumah kau ataupun suami dia mesti rohinya dan lain-lain benda-benda ini macam quite laughable bila kita baca satu-satu macam benda ini seperti jenaka tapi bila dah dapat beratus-ratus mesej seperti ini hari-hari ia dah jadi sebagai level harassment dan saya dapat rasa yang dia lebih tinggi di waktu pandemik ini selain dari itu COVID-19 ini menjadi harangan untuk coverage saya langsung bagi reporters lockdown adalah satu halal tapi memang reporters boleh membuat coverage di masa lockdown ini tapi terdapat kes di mana reporter pergi ke red zone di mana terdapat lockdown di kalangan warga pekerja migran dan mereka sama ada disuruh padam semua gambar atau video dihalang untuk berada di situ dihalau dan juga terdapat seorang wartawan yang telah didakwa disiasat oleh polis kerana mengganggu tenteraman awam kata dia hanya kerana melaporkan tentang satu raid yang melibatkan pekerja migran this is really important sebab isu-isu macam ni melibatkan pihak golongan yang vulnerable terutamanya bila terjadi satu lockdown di mana satu area yang yang didapati banyak infeksi akan dikepung menggunakan bug wire atau dakwai kokot akan dikepung dan dijaga oleh askar semua orang tak boleh keluar semua orang kena kena duduk sana kena disaring everything mungkin mereka duduk sana dua minggu mungkin tiga minggu mungkin sebulan tanpa boleh keluar dan mereka tidak mendapat akses untuk makanan dan lain-lain bagi rakyat Malaysia di dalam kawasan itu Jabatan Kebajikan akan datang memberi makanan barang dapur dan lain-lain tapi kalau bukan rakyat Malaysia mereka tidak dapat bantuan tersebut jadi agak crucial untuk reporter berada di situ untuk melaporkan keadaan begitu dan I mean kredit to the Malaysian reporters mereka walaupun tidak dapat masuk ke area itu mereka still cuba untuk dapatkan informasi sampai ada yang membuat interview secara lawangan dari luar kawasan Dawai Kokot dan pekerja migran di dalam menjerit jawapan dari dalam terutama bila datang ke isu-isu immigration begini wartawan selalu diberitahu yang ini isu health and safety wartawan tak patut di situ kerana di situ banyak infeksi sama seperti di camp immigration di situ kita tahu kondisinya tidak selamat mereka membuat rate memasukkan semua pekerja yang kononnya undocumented atau tidak ada dokumen dimasukkan ke dalam keadaan yang sesak dan dimana orang yang kalau sebelum ini tak terinfeksi bila masuk sana terus terinfeksi dengan COVID-19 namun kami tidak dapat melaporkan keadaan sebenar di dalam kerana dihalang menggunakan alasan health and safety kami juga tidak dapat menghadiri press conference bagi pemerintah dikatakan hanya untuk official media oleh itu pemerintah tidak dapat mereka tidak dapat disoal dan tidak accountable ke atas penindasan yang kita nampak ke atas pekerja migran dan juga golongan bawahan selain itu laporan-laporan tentang isu ini dilihat sebagai sensitif dan menunjukkan kerajaan dalam bad light dan disebabkan keadaan politik Malaysia sekarang ia agak hostile kepada media seperti Malaysia kini jadi kami terpaksa lebih berhati-hati dan sometimes kami terpaksa self-sensor for example bila rakan-rakan sekerja saya dihalang atau disuruh padam footage kami tidak boleh melaporkan perkara itu sebab kami tidak mahu mungkin nanti kita tak ada akses ataupun mungkin mereka akan disiasat jadi banyak benda yang kita kena lebih berhati-hati it also affects our ability to verify sebab kami tak boleh pergi ke press conference tanya tak boleh tanya menteri lagi menjawab Malaysia gini jadi it is a very challenging time at a time when all this is even more important jadi setakat ini saya berkongsi kongsi yang ringkas saya saya amat alukan soalan untuk diskusi terima kasih terima kasih komprehensif dan cukup bagus sekali keren banget kalau orang Indonesia bilang cakep keren banget secara menyeluruh tadi mungkin ada satu pertanyaan sebelum saya buka ke diskusi adakah penangkapan atau charge ke jurnalis pakai seduction act atau apa gitu ketika dia melaporkan isu-isu ada gak pengalaman jurnalis yang tidak hanya diancam sama masyarakat tapi masih dikriminal dikriminalisasi sama negara ada gak kasus penangkapan jurnalis semasa pandemik ini ada seorang jurnalis yang di di i don't think arrested at that time tapi sekarang dia dibawa siasatan polis kerana membuat laporan berkenaan raid di bahagian raid zone itu yang pandemik saja tapi baru ini juga Malaysia kini di saya tak pasti bagaimana nak cakapkan dalam bahasa Melayu cited for contempt menghina mahkamah dan benar-benar beginilah saya expect lebih banyak insight terima kasih sekali kita teruskan dalam video tapi dari ID kita melihat memang pertama-tama adalah media yang mengakui bahwa pekerjaan adalah bagian dari Malaysia bukan lian itu yang pertama-tama menjadi dasar mengapa Malaysia kini menjadi kalau dalam bahasa ini mungkin termasuk yang 20% yang membela hak pekerja migran ternyata ketika dijabarkan polusinya sudah masuk dalam persoalan diksi atau frase tidak lagi menggunakan kata ilegal atau undocumented jadi memang itu adalah satu kebijakan redaksi yang tidak mendiskriminasi orang berdasarkan status dokumennya kemudian tidak mengutip ujaran-ujaran kebencian atau hate speech dari siapapun itu menjadi saring atau menjadi apa namanya standar bahwa hate speech tidak diteruskan lewat media Malaysia kini kemudian ada isu-isu yang didorong seperti hak-hak dasar atau hak-hak manusia yang menjadi critical point yang perlu diangkat kemudian terus melakukan verifikasi celakanya saat lockdown seperti ini mereka dihalang-halangi atas alasan kesehatan dan sebagainya tapi memang verifikasi menjadi penting khususnya berkaitan dengan tension terima kasih Adila tadi menjelaskan soal situasi di kawasan berkaitan dengan pengungsi rohingnya dimana tensinya meningkat dan masyarakat katakanlah punya apa namanya praduga yang negatif terhadap kelompok rohingnya kemudian yang terakhir barangkali tadi menurut saya juga bagus sekali Malaysia kini bahkan memberikan akses pemberitaannya tidak hanya untuk warga Malaysia atau mereka yang berbahasa Inggris tapi juga membuat pemberitaan-pemberitaan dalam banyak bahasa seperti Nepal Bemis ataupun Bangladesh jadi memang ini juga akses to information yang mayoritas mungkin tidak bisa audiens yang bisa masih bisa mengikuti perkembangan dari situasi COVID ini dan kalau kita lihat dari seluruh pemaparan katakanlah narasumber kita lihat memang saling mengisi ruang kekosongan satu sama lain saya ingin mungkin membacakan saja langsung komentar ataupun pertanyaan pertama dari Kamila kami dari BPJS Ketenangakerjaan ingin in-depth tentang PMI karena masih sangat kecil yang terlindungi oleh social security apakah bisa dapat nomor kontak yang bisa menjembatan dengan PMI jadi mungkin ini pertanyaan saya address ke Mas Wahyu Sisilo bagaimana soal-soal BPJS Ketenangakerjaan apakah bisa dilindungi coverage-nya soal-soal mungkin berkaitan dengan situasi emergency COVID dan sebagainya kemudian spesial untuk Adila Razak menitip harap semoga Malaysia kini terus nantiasa bersuara soal my gun worker termasuk undocumented yang sering disilahkan dengan pati seperti yang berjalan semangat selama ini mungkin nanti disilahkan pati itu apa saya enggak tahu secara pria saya ingin saya beberapa kali berkomendasikan dengan wartawan Malaysia kini alia untuk bertukar berbagai maklumat dari Vigo Liputan BMI kemudian dari Florence untuk Adila terdapat 4 milion unregistered number you mentioned is that Indonesian my gun worker only or is that the number of total number thank you so this some response from the crowd so first I'd like to sorry saya ingin mengundang pertama Mas Wahyu Sisilo dulu untuk menjawab soal ini mungkin juga Eni bisa berkomentar soal apakah selama ini juga teman-teman pekerja migran di Hong Kong tersapa dengan jaminan sosial ketenaga kerjaan yang sekarang digawangi oleh BPJS ketenaga kerjaan maupun BPJS kesehatan jadi soal BPJS kemudian nanti langsung ke Adila dan bisa juga Ibu Eva merespon soal ini juga silahkan Mas Wahyu dulu iya saya kira memang isu yang kemudian menguat setelah ada kepulangan pekerja migran kita itu adalah bagaimana pekerja migran kita itu juga harus dapat akses dari skema jaring pengaman sosial kita tahu salah satu stimulus yang atau apa isi perpu tentang dampak dampak COVID ini kan juga salah satunya adalah social safety net yang untuk mereka yang terdampak nah dalam pengamatan atau pemantauan yang dilakukan oleh migrant care itu memang mayoritas teman-teman pekerja migran kita yang pulang itu belum masuk dalam skema apa bantuan sosial yang selama ini basisnya dari DTKS data terpadu kesejahteraan sosial nah dalam konteks ini memang kita ingin mendorong BPJS ketenaga kerjaan sebagai pemangku jaminan apa sosial ketenaga kerjaan yang juga diberi tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran lebih proaktif ya untuk men-support mereka karena saya kira dengan skema misalnya skema yang paling ad-hoc skema CSR BPJS ini kan dibanding BPJS ketenaga kerjaan dibanding BPJS kesehatan ini kan lebih banyak lebih kaya lebih padat modal BPJS ketenaga kerjaan dan saya kira mereka juga harus bisa mendorong ya skema jaminan perlindungan sosial yang lebih permanen karena selama ini kemudian untuk pekerja migran itu lebih banyak pakai skema bansos yang ad-hoc misalnya PLT dana desa atau apa padahal itu hanya mungkin sepintas seperti itu memang harus karena kalau prediksi dari migran care 1-2 tahun ke depan itu migrasi akan makin melamban seiring misalnya dengan pengetatan mungkin masih ada travel ban atau misalnya penerapan new normal sehingga harus ada syarat tetek bengek kesehatan harus semacam-macam dan saya kira itu punya pengaruh untuk memperlamban dan artinya banyak mereka yang seharusnya berangkat gak bisa berangkat ini yang juga saya kira harus dipikirkan skema mereka dan saya kira juga untuk teman-teman pekerja migran kita yang tertahan terutama di Malaysia kemarin kementerian luar negeri baru bisa itu menjangkau teman-teman untuk logistik untuk bertahan hidup itu baru 400 ribu sekian padahal jumlah pekerja migran kita yang statusnya undocumented yang otomatis kehilangan apa kehilangan apa pekerjaan karena mereka statusnya buruh harian lepas atau buruh mingguan atau borongan seperti itu prediksi kementerian luar negeri sendiri 2,1 jadi saya kira baru seperempat atau ya baru seperempat dari alokasi logistik untuk mereka nah saya kira di sini saya kira BPJS ketenaga kerjaan bisa mensupport untuk terutama teman-teman yang di Malaysia yang undocumented tapi juga tidak tertutup untuk teman-teman lain yang juga posisinya sangat rentan di beberapa tempat di Saudi Arabia saya kira juga nah ini ini juga menjadi soal ya ketertutupan informasi di Saudi Arabia menyebabkan pemantauan kami pada kondisi mereka menghadapi COVID ini juga masih sangat terbatas seperti itu jadi memang agenda lanjut kita setelah kita melakukan pemantauan pemulangan memastikan mereka kalau pulang harus sesuai dengan protokol kesehatan tapi agenda selanjutnya adalah keberlanjutan hidup mereka seperti itu karena mereka kehilangan pekerjaan atau mereka tidak bisa berangkat sehingga saya kira skema jaminan sosial itu harus bisa menjangkau mereka juga mereka tidak boleh juga diliankan kembali ya dengan skema jaminan sosial yang sialnya kalau menurut DTKS ini hampir mayoritas teman-teman pekerja migran kita belum masuk update dari data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi basis dari skema jaring pengaman sosial itu saya kira itu Mas Awek ya Mas Bayu sedikit Mas Ayu nyunggung soal dari soal ketenangan kerjaan yang memang lebih banyak katakanlah uangnya ya sekarang bagaimana skema BPJS kesehatan mengingat sekarang kan dengan pandemi ada susah sekali memang untuk akses kesehatan ya dan kita tahu kalau di luar negeri tentu saja BPJS kesehatan kita tidak berfungsi karena memang hanya berfaktu di Indonesia nah ini gimana selama ini Omegren melihat bagaimana akses terhadap kesehatan pekerjaan Indonesia yang sudah menjadi anggota atau peserta BPJS kesehatan bisa mengakses ke hak kesehatan dasar di luar negeri selama ini ini menjadi isu yang luar biasa besar menurut Mas Wahyu gimana cara untuk mereka tetap terlindungi skema kesehatan dasarnya menggunakan BPJS kesehatan gimana Mas Wahyu ya saya kira itu memang menjadi tugas dari BPJS kesehatan ataupun juga kedua-duanya ya karena secara formal kan cover rate pekerja migran kita ada pada BPJS ketenaga kerjaan dan saya kira menurut Permen 18 tahun 2019 itu juga kalau analisis dari teman-teman Migrant Care dan juga organisasi Migrant Worker yang lain cover rate-nya masih lebih rendah malahan dari skema lama jadi memang harus didorong cover rate-nya lebih meluas lebih meluas seperti itu kalau bisa juga nah ini juga diperlukan adanya diplomasi misalnya kerjasama dengan skema jaminan sosial ketenaga kerjaan lead by state misalnya di Malaysia di Singapura kayaknya sebenarnya kalau yang di Korea sudah bisa bekerjasama tapi kita juga butuh di negara-negara lain agar ada sinergia antara BPJS-nya di sini dengan BPJS-nya negara di Malaysia di Singapura di Saudi di Hong Kong atau di tempat yang lain dan yang penting lagi sebenarnya adalah bahwa memang mungkin karena baru dua tahun teman-teman pekerja migran kita yang baru ter-cover dalam skema ini itu tidak lebih dari 18 sampai 23% kalau tidak salah seperti itu Mas terima kasih banyak Mas Fahyu nanti saya ingin mengundang Mbak Eni tapi silahkan juga teman-teman narasumber yang lain untuk menyimak ya di kolom chat siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin langsung dibahas silahkan dibaca silahkan Eni untuk merespon beberapa komentar maupun pertanyaan yang sudah saya sampaikan ataupun yang masih ada di dalam kolom chatbox ya Eni silahkan Terima kasih Daniel Jadi membahas masalah jaminan sosial ya kalau di Indonesia skema yang baru diciptakan pemerintahkan lewat BPJS Saya ceritakan dulu ya dua tahun yang lalu itu tim BPJS Ketenagakerjaan datang ke Hongkong mereka khusus menemui pengurus dari Jaringan Buruh Migran Indonesia atau JBMI untuk secara tidak langsung minta dukungan sebenarnya supaya BPJS ini bisa diterapkan di Hongkong mereka mengatakan kalau yang baru terbang sudah di wajibkan tapi yang di luar negeri masih belum di wajibkan dan mereka meminta kita untuk bagaimana turut mempengaruhi teman-teman supaya menerima dan kita ketika itu kebetulan sudah mempelajari apa sih isinya dari BPJS Ketenagakerjaan jadi ada beberapa pertanyaan yang kemudian tidak bisa dijawab oleh tim BPJS ini pertama pertanyaan kami adalah apakah meng-cover buruh migran tidak berdokumen ternyata itu hanya buruh migran yang berdokumen saja yang kedua apakah BPJS ini bisa diakses di luar negeri karena di Hongkong kami sudah punya di Hongkong atau di negara lain kami sudah punya kalau status kita resmi kita pasti sudah diasuransikan oleh majikan atau perusahaan sehingga ketika kita sakit ataupun kecelakaan kerja atau kematian kita akan dibayar oleh asuransi itu nah sekarang pertanyaannya adalah dalam konteks di luar negeri banyak teman-teman yang tidak berani menggunakan akses itu ke rumah sakit atau klinik karena mereka tak memberi majikan sakit mereka selalu berusaha menutupi kalau mereka itu sakit sehingga banyak dari mereka atau ke klinik sendiri supaya majikan itu tidak tahu nah pertanyaan yang kita tanyakan adalah seandainya teman-teman memakai akses BPJS itu berubah di klinik Hongkong bisakah kita meminta biaya balik dari kantor BPJS dan itu tidak bisa dijawab yang ketiga apakah kantor BPJS bisa menyediakan pegawai khusus atau tim khusus yang ditempatkan di negara-negara penempatan sehingga ketika kita mau butuh reimburse mau butuh pengurusan kita tidak harus ke Indonesia karena masalahnya dengan BPJS itu dia hanya menanggung 4-5 bulan sebelum keberangkatan 24 bulan di luar negeri dan 1 bulan kepulangan sederhana saja secara efektif karena BPJS hanya bisa dilakukan di Indonesia dia hanya efektif untuk 5 bulan 4 bulan sebelum berangkat dan 1 bulan setelah pulang atau selama 2 tahun ketika kamu kecelakaan atau kamu mati berarti notabene-nya kamu harus kecelakaan atau mati dulu baru bisa mengakses karena semuanya bisa hanya dilakukan di Indonesia dan itu jadi persoalan yang sudah kita pertanyakan dan mereka tidak tidak bisa menjawab jadi karena itulah mereka salah itu tidak beruk yang lebih besar dan pesan kami sama juga selain nomor 3 nomor 4 adalah apakah BPJS akan memberi ganti rugi bagi korban PHK karena asuransi yang lama dia memberi apa namanya santunan untuk korban PHK yang kurang dari 2 tahun di atas 2 tahun nah yang sekarang ini tidak ada sama sekali padahal kalau ditanya itu sebenarnya adalah benefit terbesar yang dibutuhkan teman-teman PHK nah itu beberapa aspek yang tidak mampu dijelaskan yang kemudian kita sampaikan bahwa kalau Anda memaksakan BPJS ini diterapkan di luar negeri maka hakikatnya Anda melakukan 2 hal sekaligus pertama memaksa pekerja migran mempunyai asuransi ganda majikan sudah membelikan kami juga harus membeli di tengah kita bisa memakai untuk majikan tapi kita tidak bisa memakai 90% dari BPJS yang akan dibeli dari asuransi yang dibeli dari BPJS artinya kita punya 2 asuransi yang yang apa ya istilah kalau jawabannya mospro ya sayang gitu loh buang-buang uang itu yang pertama yang kedua juga kita juga menyampaikan kalau selain ini asuransi ganda BPJS WOTS ketika kita undang ke Hong Kong untuk memberikan analisa masalah perlukah pekerja migran punya BPJS dia juga mengatakan begini kalau buruh di Indonesia BPJS nya itu ditanggung oleh pengusaha mayoritas ya memang pekerja buruhnya tetap iuran tapi tidak besar artinya pengusaha lah yang membayar BPJS nah persoalan dengan TKI atau pekerja migran adalah ini hubungan industrialnya tidak jelas antara kita dengan PJTKI itu apa nah sekarang tiba-tiba ada BPJS yang 100% dibebankan kepada pekerja migran makanya titik terakhir kesimpulan kita adalah ini hanya cara buat-buat uang kalau dari perspektif migran sebenarnya sederhana kita tidak kita tidak emang ya kita tidak tidak sayang untuk mengeluarkan uang selama memang ada something in return apa sih manfaatnya makanya tadi pertanyaan-pertanyaan krusial yang kita lemparkan ke tim BPJS keterangan kerjaan yang ke Hongkong ketika itu itu pertanyaan pokok Anda bisa menjawab itu maka Anda tidak perlu ngelobi-ngelobi kita deklarasikan saja bahwa ini BPJS ini keuntungannya ini cara mengklaimnya bla 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 itu pasti orang datang sendiri nah yang kita sedihkan adalah sekarang ikatan BPJS itu diikat lewat kartu-kartu itu kartu apa Singapura punya kartu khusus Hongkong pernah diupayakan ada kartu khusus dan kita menolak tidak usah mengasih kartu khusus kita kartunya banyak di dompet Western Union ada kartu sendiri ke Bank BNI ada kartu sendiri sekarang tambah kartu namanya kartu TKI Hongkong atau whatever ya yang tidak ada nilainya jadi makanya pertanyaan yang harus mendasar nah sekarang di tengah pandemi dengan PHK semacam ini pertanyaan Mas Soyo benar apakah itu akan bisa menjawab subsidi khusus itu yang kemarin kita tanyakan kepada Kementerian Tenaga Kerja Ibu Eva saat ini adalah waktunya negara Indonesia membuktikan bahwa kita pahlawan devisa di tengah kita harus di PHK notabene-nya bukan kemauan kita tiba-tiba harus dipulangkan dan 6 bulan ke depan belum tentu bisa ke luar negeri dan belum tentu tahun depan kita masih bisa ke luar negeri kalau lawangan kerja di luar negeri akan semakin menipis nah pertanyaannya adalah apakah negara akan menghibahkan uang jaminan sosial lewat BPJS ataupun asuransi yang tidak jelas yang dulu-dulu yang gak tahu siapa yang korupsi itu untuk mengsubsidi hidup buruh migran di tengah status kita pengangguran itu pertanyaan yang tidak dijawab lagi oleh pemerintah makanya kalau ditanyakan negara hadir kita jadi bingung hadirnya di sebelah mana hadir ngambil uang ya hadir memberikan uang tidak nah itu mungkin pernyataan saya Mas Daniel terima kasih ada lubang gelap banget soal BPJS aksesnya kemudian tata pengelolaannya memang tidak kasusibel dan sebagainya ini memang PR besar karena memang hak-hak dasarnya itu ketika pindah ketika terbang ketika berlayar keluar negeri tertinggal mereka gak bisa mendapatkan hak dasar melalui skema-skema apa namanya jaminan sosial baik ketenangan kerjaan maupun kesehatan terima kasih nanti kita eksplor lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain saya ingin mengundang Aidila ada banyak pertanyaan buat Aidila soal-soal banyak apresiasi ke Aidila tapi saya sudah sampaikan silakan Aidila kalau ingin menanggapi ya terima kasih satu saja persoalan sebenarnya bila saya lihat di group chat yang spesifik yaitu sama ada 4 million unregistered adalah Indonesian migrant only takut saya no tapi saya kena stresskan bahawa ini estimated ya sebab kita tak tahu nombor yang sebenarnya untuk semua yang documented jadi 4 million untuk all undocumented workers from various nationalities yes terima kasih cuma klarifikasi berapa jumlah dan siapa aja mereka ada tanggapan dari Mbak Eva dari Amerika masih bergabung dengan kita Eva masih bergabung atau tidak teman-teman panitia oh silahkan ada tanggapan silahkan muted jadi kalau di di Malaysia ada 4 juta kalau di Amerika ada 12 juta penduduk migran yang tidak terdokumentasi tapi kita gak punya gambaran pastinya berapa yang jumlah orang Indonesia karena jumlah orang Indonesia totalnya di Amerika ini ada 120 ribu tapi 120 ribu itu yang resmi yang gak resminya kayaknya bisa 2-3 kali lipat dari jumlah itu saya ingin tambahkan saja sedikit barangkali dari diskusi kita adalah kalau kita media dan mungkin Mbak Adila setuju ya kalau kita media ingin membentuk persepsi atau potret yang positif kita saya belajar pengalaman sepertinya kita gak cukup kalau cuman mendapatkan atau beraliansi dengan narasumber seperti Mbak Eni seperti para pekerja migran atau aktivis seperti Mas Wahyu tapi juga kita harus mulai buat aliasi dengan para pengambil kebijakan nah saya selalu menjadikan mereka juga sebagai mitra sebagai partner karena percuma gitu kalau kita kita bicaranya cuman dari sudut pandang media dan pekerja migran atau aktivis tapi yang punya isu atau yang bisa ngambil kebijakan itu gak bisa kita jadiin mitra juga karena mereka juga sebetulnya pegang peranan penting kalau kita ingin nge-push kita ingin agar isu-isu yang kita sampaikan tadi sampai ke mereka dan mereka bisa ambil jadi kebijakan dan saya yakin betul kalau potretnya positif maka persepsinya juga jadi positif ke mereka begitu Mas Daniel baik ada pertanyaan khusus untuk BP2MI tapi memang tidak bisa bersama dengan kita saya skip dulu nanti kita bisa lihat apa tanggung jawabnya bagaimana katakanlah peran pemerintah dalam merespon soal-soal perlindungan pekerja migran itu ada di kompet nanti kita apa namanya kita diskusikan lebih lanjut karena memang orang yang kita undang tidak datang tapi memang kita balik ke tema diskusi kita melawan atau menangkal virus diskriminasi dan kebencian untuk pekerja migran karena memang media sendiri punya peran yang cukup signifikan bulan Januari bulan Maret kalau gak salah BBC meriport 1 Januari kalau gak salah reportase yang mengatakan bahwa ini virus China virus dibilang seperti itu sehingga virusnya sendiri gak punya warga negara tapi politik untuk mengidentifikasi virus itu dari mana kemudian ada banyak sekali persoalan diskriminasi terhadap orang-orang yang mungkin punya desain atau punya penampakan seperti orang China sehingga ada warga Singapura di Inggris yang coba mendapatkan kejahatan di sana kemudian menyebar kemana-mana dan juga kita tahu bahwa memang persoalan-persoalan rasial ya terkaitan juga dengan Black Lives Matter yang sekarang kita diskusikan ternyata ada banyak sekali rasisme yang terjadi baik orang-orang yang sekarang untuk khusus untuk COVID itu di luar negeri mendapatkan tekanan tapi di antara katakanlah East Asia negara-negara itu juga ada diskriminasi misalkan kita melihat satu warga negara tertentu di negara yang lain dianggap lebih rendah atau mungkin di dalam negeri sendiri Indonesia melihat misalkan kelompok-kelompok lain ada juga kita lihat soal Papuan Life Matter kita lihat ada juga diskriminasi soal-soal jadi memang ini pekerjaan peradaban ini pekerjaan yang sungguh luar biasa untuk melawan rasisme khususnya dalam konteks ini adalah yang didasarkan pada perbedaan atas status keluarga negaraan status skill pekerjaan status dokumen maupun undocumented yang dalam konteks ini adalah pekerjaan migran yang menanggung hal itu semua nah untuk menutup diskusi kita saya ingin mengundang seluruh narasumber untuk memberikan semacam kata penutup atau closing statement satu-satu dikaitkan dengan bagaimana peran masing-masing teman-teman baik sebagai organisasi pendamping kayak Mas Wayu apa namanya pengelola media atau reporter seperti Mbak Adila maupun Mbak Eva atau juga pekerjaan migran sendiri ataupun organisasi pekerjaan migran sendiri yang diwakili oleh Eni apa saja yang bisa kita upaya yang kita dorong untuk memastikan bahwa decent work decent living condition itu bisa dicapai sehingga image pekerjaan migran itu kita bisa ubah dari yang sekitar 70 atau 80% mendeskreditkan karena asal ataupun status dokumennya menjadi image yang lebih mendorong pada simpati dan positif dan membangun hidup bersama lebih damai dan baik saya ingin mengundang pertama dari Eni Lestari dulu ya terima kasih ya jadi mungkin pesan saya terakhir ini diskusi yang sangat bagus sekali pertama saya mengapresiasi karena ini diskusinya komprehensif ya jadi dari banyak kacamata kacamata migrannya ya ada kacamata LSMnya ada dan juga pekerja medianya sendiri dan mungkin kalau ada pemerintah akan lebih baik jadi pertama cara kita memulai memperbaiki saling mengedukasi sebenarnya ya karena pekerja migran juga perlu di edukasi kesulitan dan tantangan dari media itu sendiri jadi tidak tidak kita itu hanya menyalahkan atau kemudian kita merasa dirugikan media terus kita menyalahkan jadi saya juga tidak setuju dengan cara pandang yang apa ya saling menunjuk jari jadi diskusi yang diwakili oleh semua stakeholder ini menjadi awal yang baik dan seperti yang saya sampaikan di PBB adalah libatkan migran di dalam semua diskusi apapun itu kecil maupun besar itu yang pertama yang kedua juga saya memang melihat tantangan kita dalam meromba yang 70% negatif media tadi menjadi positif tadi sama seiring kita meromba masyarakat kita bagaimana mereka lebih open-minded lebih mencintai keberagaman dan juga lebih mencintai inclusivity ya dan itu memang sebuah perjuangannya sangat berat yang tidak cukup dilakukan oleh satu pihak atau satu kalangan itu membutuhkan kerjasama yang yang saling sinergis ya baik di akademisi baik di grassroots ataupun di tokoh masyarakat bahkan orang-orang pemerintahan yang memang simpatetik itu semuanya punya peran kenapa itu dalam perspektif saya bahwa tidak ada orang tidak ada yang tidak ada yang tidak berguna lah semuanya selama well intention dan juga punya expertise-nya sendiri semuanya bisa dipakai untuk meromba situasi tadi nah yang terakhir mungkin adalah pentingnya juga ada training-training di kalangan pekerja media itu sendiri khususnya ketika memang misalnya dalam konteks masyarakat itu didominasi oleh isu migran atau isu refugee maka penting juga untuk kita untuk memberi edukasi pekerja migran-nya sendiri mungkin misalnya Malaysia kini mengadakan sharing antara grassroots refugee dengan grassroots migran atau dengan NGO migran atau NGO refugee untuk mereka menceritakan who they are siapa mereka itu yang sebenarnya kita apresiasi dengan generasi muda Hong Kong sekarang kalau dulu mereka I don't care who you are sekarang mereka tanya who you are aku juga besar dengan caregiver aku juga besar dengan nani naniku dulu dari Filipin dari Indonesia dan mereka tidak pernah berpikir who they are sekarang setelah mereka besar dan mereka lebih tahu dunia mereka ingin bertanya mengapa kok naniku kesini dan aku lihat dia menangis dan sebagainya jadi that human understanding cultural understanding itu sangat-sangat penting in bridging the ini ya keharmonisan jadi tidak usah dari mulai sesuatu yang politik yang kebijakan yang apa itu aspek lainnya yang perlu dibahas tapi aspek di bottom line adalah bagaimana kesaling pahaman antar masyarakat lokal dan foreigner regardless apa immigration statusnya itu harus dibentuk step by step dan semua teman-teman media punya peran yang setara dengan kita apalagi remember kita ini the voiceless we cannot say anything walaupun kita mau menggerakkan katakan pekerja migran seribu orang demo atau dua ribu orang itu hanya akan menciptakan stigma yang lebih tinggi jadi ada tempat-tempat seperti di Malaysia dimana they have no voice at all jadi you are the voice tapi just make sure you are saying you are saying the right thing itu yang menurut saya harus diperhatikan so how do you know it's the right thing when you ask the migrants and refugees what do you need ya itu mungkin terakhir makasih ya Daniel terima kasih Daniel Stari sampai ketemu lagi tetap sehat tetap semangat sukses dengan semua aktivitasnya Mas Wahyu Sisilo silahkan Mas Mas Wahyu mohon di-unmit dulu ya oke terima kasih saya kira kalau saya pantau media dan juga informasi yang datang dari BP2MI dari Kemenlu dari Gugus Tugas itu arus kepulangan pekerja migran kita itu akan semakin deras hingga bulan Agustus saya kira ini memang harus menjadi perhatian khusus jadi memang harus dipastikan penanganan kepulangan dan pemulangan pekerja migran kita memang harus tetap patuh pada protokol kesehatan yang non-diskriminatif perhatian serius itu penting tetapi tidak boleh dimanai sebagai proses sekuritisasi yang mengarah pada stigmatisasi diskriminasi atau bahkan sampai represi pada sisi lain kita juga harus menerapkan seperti juga prinsip SDGs no one left behind tidak boleh seorang migran pun ditinggalkan misalnya dalam konteks akses pada semua kebijakan pada semua layanan juga pada kebijakan utamanya dari pengaman sosial dampak COVID-19 jadi harus ada inisiatif untuk memperbarui mereka mendekatkan mereka pada akses layanan karena menurut saya dampak ini akan panjang kemudian juga diplomasi dan politik luar negeri kita itu harus dimaksimalkan jadi diplomat kita oke baik memberi pasokan layanan logistik pada mereka tetapi juga harus bekerja menegosiasikan itu secara politik gitu ya misalnya di ASEAN nanti saya kira pemerintah juga harus meraising isu tentang bagaimana ASEAN juga harus menjawab persoalan-persoalan pelindungan pekerja migran dan juga orang-orang apa misalnya pengungsi karena saya kira ini menjadi persoalan krusial jadi mendorong juga adanya relaksasi kebijakan keimigrasian khususnya untuk Malaysia dan saya kira dalam konteks ini peran media untuk mendorong menginformasikan persoalan-persoalan ini secara akurat proporsional dan bersimpati pada pekerja migran itu sangat diharapkan terima kasih terima kasih Mas Wahyu tetap sehat juga semangat ya sukses buat segala aktivitasnya Eva nanti terlalu malam dan nggak bisa tidur nanti silahkan Mbak Eva ya disini udah jam 5 tenang tenang Mas nanti udah subuh disini tinggal nunggu subuh sama seperti semua pembicara ini webinar ini baik sekali buat saya paling nggak juga menjadi refleksi menjadi menjadi cermin ya bahwa apakah laporan-laporan VOE itu sudah seperti dengan yang diharapin teman-teman nggak kalau seperti kata Mas Wahyu tadi ah hanya memuat berita-berita yang cuman mengejar clickbait nah besok bisa saya kumpulin tuh reporter-reporter eh coba yang masih bandel-bandel di lapangan bahwa ya sekali-sekali wawancarain dong tuh Mbak Eni atau dengerin suara migran yang lain karena kita yang ada di DC barangkali atau yang bikin policy yang bikin kebijakan harus fair harus objektif harus ini harus itu kalau di lapangannya nggak diikutin juga ya percuma jadi saya membuka diri kalau misalnya tetap ada masukan dari teman-teman semua pembaca, pendengar karena kita ada TV ada radio ada website ada yang merasa bahwa laporannya VOA nggak berimbang atau nggak menyuarakan poin-poin penting yang seharusnya bisa disampaikan oleh para pekerja migran silahkan sampaikan masukannya karena seperti kata Mas Wahyu tadi ini bakal masih jadi persoalan jangka panjang masih bahkan ada banyak sekali pekerja migran yang pulang gitu ya sementara mereka memiliki stigmatisasi ganda kan sekarang ini jadi mereka udah udah mereka dinilai ya tertularti virus distigmatisasi sebagai pembawa virus atau carrier beban kerjanya juga tambah karena mereka sekarang ada di rumah dan majikannya juga ada di rumah misalnya terus belum lagi mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan atau terpasan ada di rumah kayak kami-kami ini yang harus working from home jadi macam-macam gitu stigmatisasinya dan semoga kita di media bisa tetap angkat itu semua jadi perimbangan untuk laporan-laporan kita makasih Mas Daniel terima kasih Mbak Eva semangat ya terus sehat dan sebagainya last but not least Aydila please share your impression and your lust as a closing statement yes terima kasih sekali lagi karena menjemput saya saya rasa share webinar ini sangat enlightening bagi saya saya belajar lebih banyak dari memberi saya rasa dan saya sangat kepada sharing dari Mas Wahyu dan Mbak ini especially kerana mereka memberi perspektif di mana kami boleh improve dari segi coverage on our side saya unfortunately saya rasa isu coverage bagi pekerja migran dan golongan community migran as a whole akan menjadi lebih challenging as we go ahead dan keadaan mereka juga akan menjadi lebih challenging selepas ini dan kami harap kami dapat membuat kontribusi yang positif terhadap challenges yang akan dihadapi oleh mereka baik terima kasih juga tetap sehat salam buat kawan-kawan Malaysia kini yang terus memberikan kontribusi positif terhadap image pekerja migran kontribusi program migran dan kita terus-menerus akan berkontak berkoordinasi berkerja selamat selalu satu lagi saya terima kasih Figo Kurniawan yang disebut di dalam grup chat karena berkolaborasi dengan koleg saya Alia terima kasih banyak karena membantu kami baik menutup webinar ini saya ingin mengutip sekali lagi ini adalah tadi benar sekali mungkin peran media dalam konteks pekerja migran apalagi dalam situasi emergensi COVID seperti ini ini mengatakannya dengan giving voice to the voiceless kalau kita lihat tadi image yang disampaikan di media sebagai kekurangan kekerasan pelaku kriminal perusahaan sosial pembawa virus dan sebagainya mari kita katakanlah bersama-sama bekerja dengan pertama-tama tadi dari para pelaku media mengatakan bahwa kita harus punya simpati dulu sehingga melahirkan liputan-liputan yang simpatetik karena apa kita harus punya perspektif dalam pemberitaan itu juga tercemin melahir pemilihan adiksi verifikasi yang akurat kemudian memberikan ruang kepada suara-suara katakanlah perempuan di sana kemudian ada meng-cover isu-isu violation human right-nya hak-hak apa yang terlanggar apa yang diambil kemudian juga mas wayu berulang kali mengatakan tetap gunakan protokol apa namanya kesehatan jangan umbar data pribadi dan kita juga harus kritikal terhadap pemerintah kita sendiri jangan kita minta Malaysia seperti ini Singapura seperti ini Hongkong seperti ini di Indonesia sendiri BPJS masih bermasalah kemudian kalau kita lihat subsidi-subsidi untuk COVID juga hanya basisnya kewarganegaraan orang-orang pengungsi pencari swaka ataupun pekerja tenaga kasih Indonesia itu terlempar dari skema itu karena memang hanya berlaku untuk warganegara Indonesia mereka yang bukan warganegara mereka ter-exclude jadinya gara-gara kewarganegaraan status dokumen urusan skill atau unskilled worker mereka terdiskriminasi maka ini adalah kerja gak cuman di satu negara mungkin ini kerja kawasan kerja regional atau mungkin kerja internasional untuk bagi sejuk saya rasa saya bisa mewakili seorang sejuk mungkin bisa memproduksi satu guideline liputan atau panduan peliputan khusus meliput soal-soal pekerja migran bersama dengan pekerja migran migrant care kemudian media-media yang selama ini memberikan ruang dan tempat yang sangat simpatik buat isu-isu pekerja migran bisa disuarakan dengan lebih jernih seperti itu saja terima kasih dari saya mewakili Serikat Jurnalis untuk Keberagaman mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun salah-salah penyampaian kita akan ketemu lagi nanti Panitia akan membagikan mungkin slide atau powerpoint yang dimiliki oleh Narasumber terima kasih terima kasih dan sampai ketemu lagi selamat sore ya teman-teman sebelum cabut dulu mungkin videonya bisa dinyalain semua ya kita perlu ambil bukti nih kalau teman-teman ngumpul di forum ini iya mau di screen oke ya terima kasih ya teman-teman untuk yang butuh sertifikat jangan lupa email ke kabarsejuk at gmail.com ya yang butuh mata dan lain-lain juga terima kasih sampai ketemu lagi mohon maaf kalau ada salah-salah dan sampai ketemu terima kasih semuanya selamat sore selamat menikmati